Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Para hadirin yang berbahagia Terlebih dulu marilah kita senantiasa bersama-sama Memanjatkan syukur keadat Allah SWT Atas segala rahmat dan karunia yang senantiasa kita terima Yang begitu besar Yang saya sangat yakin tidak akan ada seorang pun yang mampu Untuk mengukurnya Baik secara kualitas maupun kuantitas Alhamdulillah pada pagi hari ini Ini adalah sebuah karunia yang sangat patut disyukuri Karena saya bisa bersilaturahim dengan ibu bapak sekalian Yang saya sendiri sebelumnya sama sekali tidak menyangka Dan bisa hadir dalam sebuah tempat yang sangat mulia ini Salat dan salam semoga senantiasa Jelimpahkan Kepada Rasulullah SAW pada seluruh keluarga dan sahabatnya Serta kepada seluruh pengikutnya Para hadirin yang berbahagia Tadi sudah diperkenalkan Nama saya Abdul Hakim Halim Saya bukan seorang yang ahli di dalam agama Karena pendidikan saya pun Sebetulnya secara formal tidak pernah berada di pendidikan agama SD saya di SD Negeri SMP saya juga di SMP Negeri SMA saya di SMA Negeri Kemudian saya masuk di ITB Mengambil bidang teknik industri Saya S1 dan S2 di ITB Tapi kemudian mengambil S3 di Jepang Jadi jurusannya Ya jurusan teknik industri Oleh karena itu apa yang ingin saya sampaikan Sebetulnya adalah sesuatu yang Merupakan suatu hasil tafakur Atau pemikiran yang berkembang di dalam perjalanan hidup saya Dan profesi saya juga bukan seorang kiai Bukan seorang ahli dakwah dan lain sebagainya Profesi saya adalah guru Saya dosen Setiap hari saya bekerja di kampus Untuk menyampaikan topik yang memang saya pelajari Yaitu bidang teknik industri Bukan juga yang terkait dengan masalah agama Oleh karena itu Saya berbicara di depan ibu bapak sekalian ini Ini pada dasarnya bukan menyampaikan Apa namanya Hal-hal yang memang Apa saya Anggap sebagai hal yang penting Tetapi justru saya ingin sharing Ingin berbagi dengan ibu bapak sekalian Inilah yang saya pikirkan tentang bagaimana kita menjalani kehidupan Yang begitu beragam Kehidupan yang begitu kompleks Kehidupan yang berbagai macam permasalahan kita hadapi dalam keseharian kita Ini adalah hal yang ingin saya coba sampaikan kepada ibu bapak sekalian Yang pertama adalah Sebetulnya apa persoalan hidup kita yang terbesar Saya melihat Persoalan hidup kita yang terbesar itu adalah Karena waktu hidup kita terbatas Andai kata usia saya seribu tahun Saya ini baru lima puluh tahunan santai saja masih ada sembilan ratus tahun lebih Apalagi kalau lebih panjang lagi saya tidak punya masalah Tetapi Tidak demikian Kehidupan kita ini terbatas Banyak sekali ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa hidup kita ini terbatas Bahkan kita pun di dalam keseharian hidup menyaksikan Orang-orang yang mengakhiri hidupnya Orang tua kita Sudara kita Tetangga kita Masyarakat kita Sehingga saya yakin Tidak ada seorang pun yang tidak yakin bahwa kematian itu pasti datang Di dalam Al-Quran disebutkan Sebutkan Walikul li umatin ajal Fa'idha ja'ajaluhum la yasta'khiru nasa'atau wa la yasta'khidimun Untuk setiap umat itu ada ujungnya Dan tidak akan ada penundaan maupun percepatan Semua waktu sudah ditentukan Dan semua orang akan sampai pada saat itu Di dalam ayat yang lain disebutkan Walayu akhiru allahu nafsan Iza ja'ajaluhah Dan sekali-kali Allah tidak akan menangkuhkan kematian seseorang Apabila datang waktunya Lalu juga kita menemukan Aina ma takunu yudrik kumul mautu Walau kuntum fi burujim musyayyada Dimanapun kita berada Meskipun kita berada di dalam benteng yang sangat kuat Tidak akan ada manusia yang bisa memasuki tempat kita berlindung Bahkan bom atom pun kalau meledak Tidak akan sampai kepada kita Tetapi kalau saatnya sudah datang Kematian akan menjemput Lalu di dalam surat yang lain Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya Kita sering mencoba untuk menghindar kematian Orang sakit berobat Dan lain sebagainya Kalau belum sampai waktunya Maka orang ini akan sembuh Tetapi Fa'innahu mulaqaikum Sesungguhnya kematian itu akan tetap menemuimu Kemana pun kita berlari Jadi ini adalah sebuah Petunjuk Al-Quran yang memastikan kita Bahwa kematian akan menjemput Dan kita pun di dalam keseharian Mendapatkan bukti Bahwa Kematian memang menjemput orang lain Dan suatu saat juga akan menjemput diri kita sendiri Perhatian yang berbahagia Kalau saya tadi mengatakan Andi kata permasalahan Andi kata usia kita ini Panjang Apalagi tidak berbatas Maka barangkali tidak ada masalah Tetapi masalah kita justru karena Usia kita ini terbatas Berapa usia kita ini? Hadis Nabi Mengatakan Umur umatku itu antara 60 sampai dengan 70 tahun Dan sedikit Yang lebih dari itu Jadi ini memang Apa namanya hadis Nabi Usia rata-rata atau usia kebanyakan umat Rasulullah Itu antara 60 sampai dengan 70 Ada yang Lebih dari itu tetapi Sangat sedikit Sekarang kita Coba perhatikan Dalam usia yang Berapapun 60, 70 Bahkan lebih dari itu sekalipun Kita bisa coba pikirkan Sebetulnya diantara Waktu-waktu itu Berapa waktu yang Sebetulnya Produktif Berapa waktu yang Sebetulnya Bermanfaat Sekarang kita ambil saja Karena ini adalah Antara 60 sampai 70 tahun Apakah 70, 60 sampai dengan 70 tahun ini Panjang atau pendek Allah mengingatkan Apakah kami tidak memanjangkan umurmu Dalam masa yang cukup untuk berpikir Apakah 60, 70 tahun ini tidak cukup untuk berpikir Dan apakah datang kepadamu Pemberi peringatan Bukannya ada Pemberi peringatan Ada Kiai Ada Al-Quran Ada hadis Ada banyak orang yang memberikan peringatan Bahkan ada seorang mufasir Yang mengatakan Bahwa An-Nadhir Peringatan itu juga Kita temukan dalam kehidupan Diri kita sendiri Misalnya Rambut putih Apakah kita ini Tidak berubah Rambutnya dari tadinya Hitam menjadi putih Sehingga kemudian Harusnya ini menyadarkan kepada kita Bahwa Hidup ini sudah berjalan Sekian lama Juga kita diingatkan oleh Tadi Saya menyampaikan Orang tua kita juga Akhirnya meninggalkan kita Ada saudara Ada teman yang sangat Dekat dengan kita juga Apakah itu Bukannya sebuah Peringatan Kita berjalan-jalan Melewati Berjalan Melewati Pekuburan Di sana ada orang Yang dulunya hidup Yang sekarang Sedang Atau sudah berada Di dalam kubur Apakah itu juga Bukannya sebuah Peringatan Jadi ini adalah Hal-hal yang perlu kita Fikirkan di dalam Kehidupan ini Oleh karena itu Kita sekarang Mencoba untuk Memikirkan Sebetulnya Dari usia kita Yang terbatas Itu berapa Waktu sih Sebetulnya Yang kita gunakan Untuk yang Bermanfaat Untuk diri kita Sekarang kita Ambil saja Ya Orang lain lah Begitu Yang berusia 60 tahun Dari 60 tahun Itu sebetulnya Berapa yang Efektif Yang produktif Pertama Barangkali Ada masa Anak-anak Masa Anak-anak ini Masa Belumukalaf Sehingga Kalau 60 tahun Anak-anak itu Katakanlah Sampai Mukalaf itu Usia 15 tahun Maka berarti Dari 60 tahun Itu Dikurangi 15 Jadi tinggal 45 Lalu kita juga Menyadari Bahwa di dalam Kehidupan Keseharian kita Kita ini Akan tidur Dalam Satu hari Ambil saja Rata-rata 8 jam 8 jam Itu Sepertiga hari Maka berarti Sepertiga dari 60 tahun Itu juga Kita gunakan Untuk Tidur Sehingga Kalau 60 Dikurangi 15 45 45 Dikurangi 20 Maka sisanya Tinggal 25 tahun Jadi 60 tahun Ternyata Tidak semuanya Kita bisa gunakan Dari 25 tahun Ini juga Kita gunakan Untuk Hal-hal lain Yang juga Diperlukan Dalam kehidupan Kita Ada makan Ada minum Ada mandi Ada Melihat Nonton TV Ada Membaca Koran Ada Ngobrol Dan lain Sebagainya Yang memang Kita jalankan Dalam kehidupan Kita sebagai Manusia Berapa tahun Mau kita hitung 5 tahun Berarti Tinggal 20 tahun Lagi Jadi Tampaknya Tidak Punya Banyak Waktu Kita Ini Di dalam Hidup Dari 60 tahun Yang diberikan Pun Ternyata Hanya Ada 20 tahun Yang Betul-betul Kita Bisa Gunakan Dan Ini Kalau kita Hitung Dari Saat Kita lahir 60 tahun Kalau usia Kita Sudah Tinggal Berapa Tahun Lagi Atau Sekarang Sudah 50 Tahun Maka Tinggal Berapa Tahun Lagi Di dalam Kehidupan Kita Ini Yang Masih Bisa Kita Gunakan Untuk Beribadah Tetapi Melihat Hadis Nabi Ternyata Kita Tidak Punya Banyak Waktu Jadi Kalau Kita Gambarkan Ada Orang Yang Lahir Kemudian Dia Akan Menjalani Kehidupan Sebagai Anak Anak Dan Barulah Dia Akan Mencapai Saat Mulai Mukallaf Artinya Segala Yang Dilakukan Diperhitungkan Dan Itu Akan Berjalan Sampai Kematian Datang Dan Beribadah Beribadah Jadi Sebetulnya Persoalan Hidup Hidup Kita Ini Adalah Bagaimana Kita Membuat Efektif Di dalam Ilmu Saya Ada Dua Istilah Yang Seringkali Digunakan Yaitu Efisien Dan Efektif Efisien Itu Juga Sama Rasio Antara Output Output Itu Adalah Hasil Amalan Kita Dan Lain Sebagainya Penghasilan Kita Atau Apapun Yang Kita Mendarik Mata Dari Sana Dibagi Dengan Input Input Itu Adalah Apa Yang Diperlukan Untuk Menghasilkan Output Nah Kalau Misalnya Saya Punya Uang 10 Juta Lalu Saya Gunakan Untuk Berusaha Lalu Saya Mendapatkan 15 Juta Maka Ada 5 Juta Yang Saya Dapatkan Dari 10 Juta Yang Saya Gunakan Untuk Mendapatkannya Maka Kita Bisa Menghitung Rasio 5 Juta Dibagi Dengan 10 Juta Nah Ini Ini Rasio Efisiensi Yang Sering Kita Dengar Kita Harus Melakukan Efisiensi Itu Adalah Rasio Antara Output Tadi Dengan Input Tetapi Yang Diperhatikan Adalah Input Jadi Kalau Misalnya Kita Menghasilkan Uang 5 Juta Dengan Modal 10 Juta Maka Kalau Kita Ingin Berbicara Mengenai Efisiensi Bagaimana Caranya Mendapatkan 5 Juta Tadi Itu Dengan Uang Modal Yang Lebih Sedikit Itu Namanya Efisiensi Kalau Efektivitas Itu Bukan Kita Punya Uang 10 Juta Bagaimana Kita Bisa Menghasilkan Penghasilan Yang Lebih Besar Dari 5 Juta Tadi Maka Maka Ini Program Efektivitas Nah Tampaknya Kehidupan Kita Ini Sebetulnya Adalah Permasalahan Efektivitas Bagaimana Kita Memanfaatkan Detik Demi Detik Yang Dianugerahkan Allah Kepada Kita Ini Untuk Bisa Mendapatkan Manfaat Yang Sebesar Besarnya Ini Persoalan Hidup Kita Jadi Kita Ingin Memaksimumkan Apa Yang Kita Bisa Dapatkan Dalam Kehidupan Ini Dengan Modal Dalam Tanda Petik Yang Memang Sudah Diberikan Allah Dalam Jumlah Atau Dalam Waktu Yang Fiks Tadi Itu Kalau Dihitung 20 Tahun Bagaimana Di dalam 20 Tahun Kita Bisa Mendapatkan Manfaat Yang Sebesar Besarnya Apa Si Misi Hidup Kita Ini Banyak Juga Yang Bisa Kita Baca Yang Kemudian Nanti Kita Jadikan Sebagai Ukuran Yang Menyatakan Apa Yang Harus Kita Lakukan Sepanjang Hidup Kita Ini Allah Itu Adalah Allah Yang Menjadikan Mati Dan Hidup Supaya Dia Menguji Kamu Siapa Diantara Kamu Yang Paling Baik Amalnya Jadi Pertama Kita Ini Memang Harus Mengumpulkan Amal Yang Sebanyak Banyak Karena Penciptaan Mati Dan Hidup Itu Pada Dasarnya Adalah Bagaimana Agar Manusia Itu Bisa Diketahui Pada Akhirnya Siapa Yang Paling Banyak Amalnya Tidak 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 Jadikan Jin Dan Manusia Kecuali Untuk Beribadah Dan Apa Yang Kita Lakukan Itu Itulah Yang Akan Kita Dapatkan Ini Tercermin Di Dalam Ayat Al-Quran Dan Bahwasanya Seorang Manusia Itu Tidak Memperoleh Selain Apa Yang Telah Diusayakannya Dan Bahwasanya Usaha Itu Telah Akan Diperlihatkannya Dan Ini Juga Adalah Salah Satu Misi Dari Kehidupan Kita Di Dunia Ini Dia Telah Menciptakan Mu Dari Tanah Dan Menjadikan Mu Pemakmurnya Jadi Hidup Kita Di Dunia Ini Juga Mempunyai Misi Untuk Memakmurkan Dunia Ini Untuk Membuat Dunia Ini Menjadi Tempat Yang Nyaman Dan Pada Gilirannya Membuat Dunia Ini Bisa Menjadi Tempat Untuk Kita Melaksanakan Alibadah Pada Allah Subhanallah Alhamdulillah Banyak Orang Yang Sudah Berfungsi Di Dalam Rangka Memakmurkan Bumi Ini Sekarang Betapa Dunia Ini Menjadi Makmur Menjadi Mudah Di Dalam Kehidupan Kita Kita Berkomunikasi Dengan Orang Sekarang Sangat Mudah Kita Pergi Ke Suatu Tempat Yang Jauh Bisa Kita Tempu Dalam Waktu Yang Sangat Pendek Semua Menjadi Hal Yang Berbeda Dari Lima Sepuluh Tahun Yang Lalu Ini Karena Ada Orang Yang Memang Berfungsi Berfungsi Dalam Kehidupannya Yaitu Memakmurkan Bumi Meskipun Kita Sadari Banyak Juga Yang Bukan Memakmurkan Tetapi Menghancurkan Kehidupan Nah Bila mereka Itu Menghancurkan Kehidupan Dengan Cara Apapun Maka Dia Sudah Menyalahi Fungsi Menyalahi Misi Yang Sudah Dibebankan Atau Yang Sudah Di Apa Namanya Berikan Kepada Kita Jadi Ukuran Ukuran Inilah Yang Perlu Kita Coba Jadikan Sebagai Dasar Pada Saat Kita Mencoba Ingin Menggambarkan Atau Ingin Memperoleh Hasil Yang Nantinya Akan Diperlihatkan Kepada Kita Dan Hasil Itu Diperoleh Justru Dalam Waktu Yang Sangat Pendek Ada Orang Yang Sering Mengatakan Panjang Umur Bagaimana Pengertian Panjang Umur Panjang Umur Bisa Juga Pengertian Bukan Usianya Yang Panjang Misalnya 60 Kemudian Jadi 70 Begitu Tapi Bisa Juga Kita Katakan Panjang Umur Itu Adalah Karena Kita Bisa Memanfaatkan Waktu Itu Dengan Sebaik Baiknya Ada Orang Yang Berusia Katakanlah 90 Tahun Tetapi 30 Tahun Tidak Digunakan Untuk Hal-hal Yang Positif Maka Pada Sama Dengan Yang Berusia 60 Tahun Demikian Juga Sebaliknya Kalau Ada Orang Yang Usianya 60 Tahun Tapi Dia Memanfaatkan Waktunya Dengan Sangat Baik Sehingga Tidak Ada Satu Detik Pun Di Dalam Kehidupan Yang Terbuang Percuma Kalau Dibandingkan Dengan Orang Lain Yang Usianya Lebih Panjang Sama Maka Sebetulnya Orang Ini Memiliki Usia Yang Panjang Dan Nabi Juga Mengatakan Khairun Nas Mentola Umruhu Wahasuna Amaluhu Orang Yang Paling Baik Itu Adalah Orang Yang Panjang Usianya Tetapi Amalnya Juga Baik Kalau Panjang Usia Tetapi Tidak Ada Amal Apalagi Amalnya Amal Jelek Wah Itu Sia-sia Sekali Kehidupannya Demikian Juga Sebaliknya Jadi Manusia Yang Paling Jelek Juga Manusia Panjang Usianya Tetapi Tidak Dimanfaatkan Untuk Beramal Soleh Ini Gambaran Suasana Yang Sebenarnya Kita Hadapi Dalam Kehidupan Oleh karena Itu Kita Bisa Perhatikan Bapak Sekalian Ini Ada Manusia Ada Allah Dan Kita Beribadah Kemudian Allah Menjanjikan Pahala Atas Ibadah Kita Ini Adalah Ibadah Langsung Dengan Allah Tetapi Sebetulnya Kita Juga Tahu Ada Alam Semesta Dimana Di dalamnya Ada Manusia Dan Lingkungannya Yang Kita Bisa Berbuat Yang Tujuannya Beribadah Kepada Allah Tetapi Tidak Langsung Kepada Allah Tetapi Melalui Hubungan Dengan Manusia Atau Dengan Alam Dan Pada Saat Kita Melakukan Ibadah Seperti Ini Maka Kita Tetap Mengharapkan Pahala Itu Dari Allah Seseorang Berbuat Baik Kepada Manusia Maka Kita Harus Tetap Mengharapkan Pahala Itu Dari Allah Bukan Dari Alam Ini Atau Dari Manusia Apapun Yang Kita Lakukan Karena Itu Sebuah Ibadah Apakah Ibadahnya Langsung Seperti Sholat Puasa Dan Lain Sebagainya Atau Kita Dalam Hubungan Dengan Manusia Bertetangga Berakhlak Baik Dan Lain Sebagainya Membantu Maka Pada Saat Kita Berkomunikasi Seperti Itu Hanya Ada Satu Tujuan Di Dalam Hidup Kita Yaitu Kita Ini Beribadah Karena Itu Kita Bisa Lihat Bahwa Jenis Ibadah Ini Ada Yang Mahdoh Tadi Yang Langsung Tata Caranya Sudah Jelas Diatur Tetapi Ada Yang Tidak Langsung Yang Kita Sebut Goer Mahdoh Dan Disini Kita Tidak Diatur Secara Pasti Bagaimana Tata Cara Untuk Melakukannya Nah Jadi Kita Sekarang Memperluas Makna Ibadah Ini Tidak Hanya Sekedar Hal-hal Yang Mahdoh Tetapi Goer Mahdoh Oleh Karena Itu Pada Saat Seorang Suami Keluar Dari Rumahnya Dengan Niat Untuk Mencari Nafkah Untuk Keluarganya Yang nanti Nafkah Ini Akan Digunakan Untuk Bekal Ibadah Kepada Allah Maka Ini Adalah Sebuah Ibadah Ini Adalah Sebuah Pengabdian Kepada Allah Melalui Keluarga Kita Mendapatkan Penghasilan Kemudian Penghasilan Sebagian Kita Sisihkan Untuk Kita Berikan Kepada Mereka Yang Memerlukan Ini Adalah Bagian Dari Ibadah Tetapi Pada Saat Itu Kembali Kita Sama Sekali Tidak Boleh Mengharapkan Imbalan Itu Datangnya Dari Perantara Itu Karena Pada Keikatnya Apa Yang Kita Lakukan Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Di dalam Konteks Ibadah Goir Mahdoh Ini Akan Menjadi Peran Niat Ini Menjadi Penting Sesuatu Yang Mungkin Tidak Menjadi Apa-apa Tetapi Kalau Kita Niatkan Dengan Baik Karena Allah Maka Ini Akan Mendatangkan Pahala Tadi Pak Ustadz Sudah Menyampaikan Hadis Yang Sangat Terkenal Innamal Amal Bin Niat Jadi Wa Innamalikum Lindri In Mana Apapun Urusan Seseorang Itu Akan Sangat Tergantung Kepada Apa Yang Diniatkannya Karena Itu Untuk Yang Mahdoh Ini Bahkan Yang Mahdoh Sholat Allahu Akbar Tetapi Niatnya Untuk Supaya Kelihatan Oleh Atasan Bukan Sebagai Bentuk Pengabdian Kepada Allah Maka Ini Juga Akan Kemudian Hilang Dari Catatan Amal Soleh Kita Nah Selain Kita Memahami Bagaimana Atau Apa Jenis Ibadah Yang Bisa Kita Lakukan Di Dalam Rangka Memanfaatkan Usia Kita Yang Sangat Terbatas Itu Kita Juga Perlu Memahami Bagaimana Kualitas Ibadah Kita Kita Tidak Hanya Sekedar Pada Saat Kita Beribadah Yang Penting Saya Melakukan Ini Bukan Sesuatu Yang Bertujuan Untuk Memanfaatkan Hari-hari Kita Yang terbatas Tetapi Kita Harus Nantiasa Pada Saat Kita Melakukan Ibadah Maka Kita Lakukannya Dengan Sebaik Baiknya Bacaannya Betul Semua Syarat Dan Rukun Dipenuhi Khusu Ikhlas Jadi Bukan Hanya Sekedar Datang Allahu Akbar Assalamualaikum Sudah Salat Sudah Tapi Kita Harus Mencoba Memikirkan Bagaimana Kualitas Kita Di dalam Menjalankan Bahkan Karena Ibadah Itu Tidak Terbatas Pada Salat Puasa Dan Lain Sebagainya Tetapi Juga Termasuk Di dalamnya Terkait Dengan Pekerjaan Kita Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Dalam Profesi Sehari-hari Kita Maka Pada Saat Kita Melaksanakan Profesi Itu Pun Kita Tidak Bisa Hanya Menjalankan Asal-asalan Saja Misalnya Saya Seorang Dosen Suatu Hari Rektor Bertanya Kepada Saya Pak Hakim Apakah Sudah Disampaikan Materi Ajar Dari Pelajaran Yang Memang Menjadi Penang Jawabnya Saya Lalu Saya Katakan Sudah Pak Lalu Rektor Itu Bertanya Apakah Mahasiswanya Mengerti Apa Yang Bapak Sampaikan Saya Mengatakan Waduh Tidak Tahu Mbok Apa Nah Hal Seperti Ini Menunjukkan Kepada Kita Bahwa Kita Di dalam Melaksanakan Kegiatan Itu Hanya Asal Menyampaikan Karena Kalau Kita Melaksanakan Dengan Sebaik Baiknya Maka Kita Harus Bisa Yakin Bahwa Mahasiswa Yang Saya Ajar Itu Betul Memahami Apa Yang Saya Sampaikan Bukannya Sekedar Menyampaikan Bahan Demikian Juga Hal Hal Lain Di Dalam Pekerja Kita Ditugaskan Untuk Apa Lalu Kita Sampaikan Sudah Pak Diselesaikan Tetapi Lihat dari Kualitas Pekerjaan Kita Ini Ternyata Jauh Dari Yang Seharusnya Dia bisa Sampai Ini Yang perlu Kita Lihat Jadi Nanti Kita Lihat Bagaimana Kita Berbicara Mengenai Kualitas Ini Dan Saya Kira Saya Ingin Menggambarkan Sebuah Persamaan Matematika Ini Bukan Apa Hanya Untuk Menggambarkan Kepada Kita Bahwa Tujuan Kita Di atas Itu Tujuan Kita Ini Ingin Mencapai Hasil Di dalam Kehidupan Ini Sebanyak Banyaknya Gitu Dan Itu Ada Ada M G Dan Sebagainya Itu Hanya Menyebutkan M Itu Ibadah Makdoh G Itu Ibadah Goyer Makdoh Jadi Bisa Kita Sampai Untuk Memanfaatkan Hidup Ini Dari Ibadah Baik Yang Makdoh Maupun Yang Goyer Makdoh Dan Setiap Jenis Ibadah Itu Itu Ada Pahalanya Yang Berbeda Antara Satu Ibadah Dengan Ibadah Yang Lain Jadi Yang Atas Itu Adalah Tujuan Jadi Kita Berbagai Macam Ibadah Bisa Kita Lakukan Apapun Tetapi Kita Itu Kan Punya Yang Bawahnya Itu Adalah Kendala Misalnya Pahala Naik Haji Kalau Itu Makbul Kalau Itu Mabrur Atau Mabruroh Tidak Ada Pahala Selain Surga Tetapi Tetapi Kan Kita Punya Keterbatasan Mungkin Memang Tidak Sampai Kepada Nisop Naik Hadi Wajib Padahal Kita Menginginkan Sekali Kita Bersidekah Uangnya Kita Tidak Punya Itu Banyak Sekali Kendala Bahkan Ada Sebuah Riwayat Suatu Hari Sedina Abbas Mau Solat Di Masjid Nabawi Dan Kita Tau Masjid Nabawi Itu Seribu Kali Apa 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 Afadillah Dibandingkan Dengan Kalau Kita Solat Di Tempat Yang Lain Pada Saat Itu Sedina Abbas Ini Mau Solat Duh Tentu Saja Pahalanya Begitu Besar Tetapi Pada Saat Yang Bersamaan Ada Orang Yang Meminta Tolong Dan Kemudian Sahabat Nabi Ini Membatalkan Solatnya Bukan Membatalkan Solat Tidak Jadi Solatnya Dan Kemudian Pergi Bersama Orang Itu Menolong Sesuatu Nah Ini Adalah Sebuah Pilihan Yang Dilakukan Oleh Sedina Abbas Karena Menyadari Bahwa Pergi Dengan Orang Yang Minta Tolong Ini Pahalanya Jauh Lebih Besar Lagi Dibandingkan Dengan Solat Duhah Jadi Pada Suatu Saat Kita Mungkin Dihadapkan Kepada Pilihan Yang Kita Tidak Bisa Melakukan Dua Duanya Maka Maka Pada Saat Itulah Kita Juga Harus Bisa Memilih Mana Yang Paling Baik Untuk Kita Solat Malam Beda Solat Siang Hari Sunat Dengan Solat Malam Ini Juga Perlu Kita Sadari Oh Kalau Begitu Strategi Tidur Kita Ini Juga Kita Atur Lebih Baik Kita Tidur Jam Sembilan Lalu Bangun Jam Dua Lalu Kita Bisa Salat Daripada Kita Tidur Jam Dua Belas Solat Malam Tidak Bisa Nah Ini Kita Harus Selalu Mencoba Melakukan Seperti Apapun Terkait Dengan Kehidupan Ini Kita Harus Bisa Mendapatkan Manfaat Yang Sebesar Besarnya Dari Kehidupan Ini Jadi Sekali Lagi Ini Menggambarkan Bahwa Kita Punya Banyak Pilihan Ibadah Tetapi Tidak Semua Ibadah Itu Bisa Kita Lakukan Karena Ada Keterbatasan Dan Juga Setiap Ibadah Itu Diajarkan Ternyata Memiliki Nilai Yang Berbeda Beda Solat Malam Beda Dengan Solat Siang Solat Duhak Berbeda Dengan Solat Yang Lain Solat Di Mekah Solat Di Masjid Solat Berjamaah Dan Lain Sebagainya Semuanya Ada Apa Namanya Harganya Jadi Kita Belanja Ini Kalau Ibu-ibu Barangkali Sangat Pintar Karena Seringkali Ibu-ibu Itu Kalau Mau beli Apa Di toko Sana Beli Apanya Lagi Di toko Yang Lain Terus Mengatur Apa yang Harus Dia Gunakan Karena Uangnya 10.000 Rupiah Tetapi Ingin Mendapatkan Barang Belian Yang Sebanyak Banyaknya Oleh Karena Itu Harus Pintar Pintar Memilih Dimana Tempat Belanja Ini Juga Adalah Kira-kira Seperti Itu Bahwa Kita Harus Bisa Memilih-milih Ibadah Ini Dengan Sebaik-baiknya Mengingat Waktu Kita Yang Sangat Terbatas Ini Tetapi Tentu Saja Ada Batas Minimum Yang Harus Kita Lakukan Ini Persyaratan Yaitu Yang Kita Kenal Sebagai Ibadah Wajib Jadi Ibadah Wajib Ini Tidak Bisa Kita Tinggalkan Nah Ini Hanya Untuk Menunjukkan Saja Kepada Ibu Bapak Sekalian Betapa Solat Di Satu Tempat Di Tempat Lain Itu Ternyata Berbeda Solat Tunfi Masjidi Hadha Di Masjid Nabawi Afdolu Min Alfi Solatin Fima Siwah Jadi Solat Di Masjidku Ini Itu Lebih Afdol Lebih Utama Dari Seribu Kali Solat Di Masjid Lainnya Illal Masjidal Haram Kecuali Masjidil Haram Jadi Kalau Disana Solat Sunat Dua Rokaat Maka Fadilahnya Sama Dengan Dua Ribu Rokaat Di Tempat Yang Lain Di Masjid Kita Disini Kemudian Wasolatun Fil Masjidil Haram Afdolu Mimmi Ati Al Fisolatin Fim Masjiwa Kenapa Kecuali Di Masjidil Haram Karena Di Masjidil Haram Itu Seratus Ribu Kali Di Masjid Yang Lain Jadi Kalau Kita Sholat Dua Rokaat Di Masjid Haram Sama Dengan Sholat Dua Ratus Ribu Rokaat Fadilahnya Tapi Ada Yang Menginterpretasikan Lucu Juga Dia Sudah Pernah Naik Haji Dan Sholat Disana Wajib Pulang Ke Indonesia Tidak Pernah Sholat Lagi Karena Katanya Sudah Kali Seratus Ribu Ini Fadilah Bukan Menghapuskan Kewajiban Bukan Menghapuskan Kewajiban Fadilah Yang Kita Dapatkan Itu Seperti Itu Tetapi Tidak Berarti Kemudian Dikalikan Oleh Karena Itu Kan Seratus Ribu Kali Sekian Sebulan Disana Jadi Berapa Tahun Kedepan Tidak Seperti Itu Kemudian Ini Ingin Menunjukkan Lagi Sholat Berjamaah Lebih Utama 27 Derajat Daripada Sendirian Pilihan Sholatnya Sama Empat Rokaat Waktunya Sama Sekian Menit Keringat Sama Tetapi Padilahnya Berbeda Sehingga Kalau kita Sholat Sendirian Maka Kewajiban Kita Sudah Terpenuhi Tetapi Apa yang Kita Dapatkan Dari Ibadah Itu Berbeda Dibandingkan Dengan Kalau kita Sholat Berjamaah Ini Dampaknya Efektifitasnya Terhadap Apa yang Kita akan Peroleh Dalam Kehidupan Ini Juga Sholat Sunat Itu Di rumah Jadi Kalau kita Sholat Di rumah Dibandingkan Dengan Sholat Sunat Di tempat Yang orang Melihat Apalagi Kalau di dalam Hatinya Ada Keinginan Untuk itu Itu hilang Sama sekali Maka Katanya Kata Nabi Fadilahnya Itu Keutamaannya Itu Seperti Sholat Fardu Terhadap Sholat Sunat Karena ini Keikhlasan Ini menjadi Suatu yang Sangat penting Sholat Duhat Juga demikian Ada Itungannya Katanya Setiap Pagi Setiap Sendi Wajib Disedekahi Setiap Satu Tasbih Adalah Sidekah Setiap Satu Tahmid Adalah Sidekah Setiap Satu Tahlil Adalah Sidekah Setiap Satu Takbir Adalah Sidekah Amar Ma'ruf Nahim Mungkar Adalah Sidekah Tetapi Ternyata Pahala Semua Itu Itu Cukup Bisa Kita Dapatkan Apabila Kita Sholat Sunat Dua Rokaat Duhat Jadi Penting Sekali Kita Melaksanakan Sekarang Begitu Besarnya Apa yang Kita Dapatkan Haji Dan Umroh Bahkan Fa'inna Umroh Tan Fi Romadona Takudi Hajatan Mari Kata Kata Nabi Sungguhnya Umroh Di Bulan Ramadon Sama Halnya Dengan Naik Haji Bersamaku Kalau Kita Memang Sempat Tidak Ada Kendala Pada Saat Kita Mau Melakukan Umroh Apakah Pada Bulan Yang Lain Atau Pada Bulan Ramadon Maka Berbeda Fadilah Yang Kita Bisa Dapatkan Kalau Kita Umroh Di Bulan Ramadon Ongkos Kesananya Sama Hari Jumlah Kesananya Sama Tetapi Manfaat Yang Kita Dapatkan Itu Berbeda Karena Kita Melakukan Ibadah Pada Saat Yang Tepat Seperti Tadi Ibu Ibu Belanja Sama Sama Punya Uangnya 10 Ribu Tetapi Begitu Pulang Dua Orang Ibu Itu Berbeda Yang Satu Bawa 15 Kilo Beras Yang Satu Hanya Bawa 10 Kilo Beras Kenapa Karena Yang 15 Ribu Ini Dia Mencari Tempat Yang Murah Padahal Kualitasnya Sama Kemudian Puasa Kalau Kita Puasa Bulan Ramadan Dan Kemudian Diikuti Dengan 6 Hari Puasa Di Bulan Syawal Maka Itu Seperti Kita Puasa Sepanjang Tahun 6 Hari Tetapi Kita Diberikan Pahala Satu Tahun Penuh Kita Puasa Belum Kita Puasa Puasa Tambahan Lagi Pada Hari Yang Yang Lain Puasa Muharram Tanggal 10 Dan Lain Sebagainya Jadi Ini Juga Demikian Juga Silaturahim Akhlak Mulia Mamin Syai'in Asqalufi Mizanil Mumin Yawmal Qiyamah Min Khulukin Hasan Jadi Tidak Ada Sesuatu Yang Lebih Memberatkan Timbangan Amal Seseorang Mumin Pada Hari Kiamat Selain Ahlak Mulia Jadi Kalau Kita Berakhlak Mulia Baik Kepada Tetangga Baik Kepada Orang Tua Baik Kepada Siapapun Maka Ini Akan Memberatkan Timbangan Kita Nanti Di akhirat Siapapun Banyak Banyak Dosa Tetapi Justru Sebaliknya Kita Bertetangga Itu Harus Kita Jadikan Sebagai Kesempatan Di dalam Rangka Beribadah Kepada Allah Dalam Rangka Memanfaatkan Waktu Yang Sangat Terbatas Bapak Sekalian Oleh Karena Itu Bagaimana Pola Hidup Kita Ini Dalam Kita Bekerja Atau Kita Beribadah Kepada Allah Kita Itu Harus Memahami Tiga Ukuran Yang Senantiasa Menyertai Setiap Apa Yang Kita Kerjakan Yang Pertama Adalah Apa Yang Kita Sebut Sebagai Kinerja Apa Kinerja Itu Kinerja Adalah Tingkat Keluaran Yang Dihasilkan Jadi Kalau Kita Beribadah Maka Apa Yang Kita Lakukan Dengan Cara Ibadah Yang Kita Lakukan Itu Kinerja Kita Kalau Kita Bekerja Di Kantor Kita Bekerja Setiap Hari Datang Dan Kemudian Bekerja Sesuai Dengan Apa Yang Kita Rasakan Sesuai Maka Itu Kinerja Kita Seorang Mahasiswa Belajar Pada Akhir Semester Dia Ujian Kemudian Mendapatkan Nilai Maka Kemudian Nilainya Katakanlah IPK Indeks Prestasi Kumulatif Menjadi 3,0 Maka Itu Kinerja Mahasiswa Ini Yang Perlu Kita Pahami Jadi Pada Saat Kita Melakukan Apapun Maka Kita Ini Harus Bisa Mengukur Kinerja Kita Ini Sampai Dimana Jangan Hanya Lakukan Saja Sudah Selesai Pokoknya Sudah Kita Tidak Tahu Apakah Yang Kita Lakukan Ini Sudah Benar Sudah Baik Sudah Sesuai Dengan Tuntunan Jadi Penting Kita Mengukur Kinerja Kita Wah Pak Sulit Gak Bisa Kita Harus Tahu Kita Harus Tahu Dengan Diri Kita Sendiri Kalau Kita Kedokter Aja Begitu Kita Mau Diberi Obat Dokter Seringkali Bertanya Apakah Ada Alergi Atau Tidak Kalau Kita Katakan Waduh Dokter Saya Tidak Tahu Maka Nanti Dokter Jangan-jangan Memberi Obat Yang Justru Akan Menyebabkan Tumbuh Atau Timbul Alergi Dampak Dari Alerginya Jadi Kita Harus Menyadari Betul Apa Si Yang Sudah Kita Lakukan Sudah Sampai Dimana Kita Apa Yang Kita Lakukan Apa Yang Kita Yang Juga Harus Kita Bisa Mengukur Ini Adalah Potensi Kita Potensi Itu Adalah Apa Yang Kita Miliki Sehingga Dengan Apa Yang Kita Miliki Itu Maka Kita Akan Mampu Melakukan Sesuatu Yang Terbaik Yang Bisa Kita Lakukan Dalam Contoh Mahasiswa Tadi Itu Tadi Nilainya Rata-ratanya 3,0 Itu Kinerja Dia Tapi Sebetulnya Potensi Mahasiswa Ini Luar Biasa Karena Dia Memiliki Bakat Kemampuan Dan lain sebagainya Yang Sangat Baik Sehingga Sebetulnya Nilai Empat Bahkan Itu Bisa Dia Capek Nah Ini Juga Perlu Kita Sadari Apakah Kita Sudah Bisa Sampai Kepada Potensi Yang Kita Miliki Dan Yang Ketiga Ini Adalah Standar Jadi Kita Ini Harus Juga Memahami Standar Kinerja Yang Seharusnya Dilakukan Nah Orang Banyak Yang Tidak Memperhatikan Ini Semua Ada Standarnya Apapun Yang kita Lakukan Ada Standar Standar Itu Ukuran Minimum Coba Aja Bayangkan Berpakaian Pun Ada Standar Minimum Kalau Kita Mau Keluar Rumah Ada Standar Minimum Pakaian Nah Kalau Kita Berpakaian Di Bawah Standar Itu Maka Ini Akan Menjadi Bermasalah Jadi Kalau Kinerja Kita Di Bawah Standar Minimum Maka Biasanya Kita Ini Bermasalah Contoh Mahasiswa Tadi Misalnya IPK Bukan Tiga Tetapi IPK Nya Dua Setengah Maka Orang Ini Bermasalah Karena Tidak Bisa Mendapatkan Biasiswa Yang Dia Butuhkan Kenapa Tidak Dapat Karena IPK Minimumnya 2,75 Nah Jadi Oleh karena itu Kita juga Perlu Menyadari Dalam Setiap Kegiatan Pekerjaan Ibadah Standarnya Mana Si Mana Kita Jadikan Sebagai Acuan Kalau Tidak Sesuai Dengan Acuan Itu Bermasalah Kita Nah Di dalam Kenyataan Hidup Orang Bisa Berbagai macam Kemungkinan Terjadi Pertama Adalah Dia Kinerja Lebih kecil Dari potensi Ini yang paling Banyak Potensinya Luar biasa Tetapi Kinerjanya Lebih kecil Dari potensi Itu Hanya saja Kalau lebih kecil Ini Ada Beberapa Kasus Kasus Pertama Kinerjanya Sudah Lebih kecil Dari potensi Lebih kecil Juga Dari Standar Nah Ini yang Bermasalah Ada Lagi Kinerjanya Lebih kecil Dari Potensi Tetapi Persis Sama Dengan Standar Dan Ada Lagi Orang Yang Lebih Kecil Dari Potensi Tapi Sudah Di Atas Standar Sebetulnya Yang kita Inginkan Adalah Apa Yang kita Lakukan Itu Sudah Benar Benar Sama Dengan Potensi Yang kita Miliki Kalau kita Bisa Sholat Witir Sebelas Rokaat Kenapa Satu Rokaat Bisa Badan Sehat Tidur Cukup Kenapa Tidak Kita Manfaatkan Untuk Bisa Sholat Sebelas Rokaat Witir Ah Enggak Saya Hanya Mau Sholat Satu Rokaat Saja Nah Itu Barangkali Satu Rokaat Ada Tuntunannya Yang Lebih Di bawah Standar Itu Adalah Dia Bangun Siang Bangun Malam Nonton Bola Sampai Beberapa Jam Tapi Kemudian Selesai Bola Tidur Lagi Nah Ini Dibuat Standar Ini Karena Harusnya Ya Dimanfaatkan Mumpung Bangun Nah Jadi Kalau Saya Coba Gambarkan Kira-kira Begini Ini Kinerja Kita Tetapi Sebetulnya Standarnya Di atas Ada Nah Orang Ini Bermasalah Karena Kinerjanya Di bawah Standar Apalagi Kalau dibandingkan Dengan Potensi Yang Dia Miliki Sebetulnya Ya Ini Satu Kondisi Ini Yang Saya Katakan Bermasalah Ada Kondisi Lain Standar Kinerjanya Kita Bisa Mencapai Ini Orang Yang Ya Apa Yang Bapak Minta Saya Lakukan Kalau Di kantor Banyak Orang Yang Punya Prinsip Dagang Kan Bapak Nyuruhnya Cuma Segitu Saya Lakukan Cuma Segitu Betul-betul Ada Bata Batas Minimum Yang Diperbolehkan Ini Saya Menyebutnya Transaksional Jadi Jangan Sampai Juga Misalnya Saya Ini Seorang Dosen Tugasnya Ngajar Dan Lain Sebagainya Begitu Suatu Saat Saya Ada Di Tepi Kolam Ada Anak Yang Tenggelam Minta Tolong Saya Dosen Bukan Tugas Saya Ini Transaksional Kalau Transaksional Ya Sudah Karena Bukan Tugas Saya Ngapain Walaupun Itu Untuk Kebaikan Nah Ini Transaksional Kenapa Karena Seperti Tukang Degang Kalau Kita Punya 10.000 Ya Dapat 10.000 Kalau Saya Ingin 15.000 Harus Ada 15.000 Kalau Saya Punya Cuman 5.000 Ya Dapatnya 5.000 Ya Begitu aja Transaksional Ada Orang Yang Standarnya Sudah Terpenuhi Jadi Standar Di bawah Kemudian Kinerjanya Sudah Di atas Standar Ini Saya Sebut Sebagai Beyond The Call Of Duty Atau Di luar Jauh Di atas Kewajiban Yang Diberikan Dia Bekerja Jauh Di atas Kewajiban Sunatnya Banyak Yang Dia Lakukan Karena Standarnya Bisa Tapi Orang Orang Meskipun Memiliki Deviasi Positif Dibandingkan Dengan Standar Tetap Saja Sebetulnya Orang Ini Belum Sempurna Karena Potensi Yang Dia Miliki Masih Ada Nah Yang Yang Paling Baik Ini Adalah Kita Tidak Peduli Standarnya Seperti Apa Yang Penting Kita Bekerja Kita Beribadah Sesuai Dengan Kemampuan Kita Yang Maksimum Bisa Kita Lakukan Disini Kita Harus Mengukur Diri Kita Sendiri Kita Ini Mampunya Sampai Mana Kalau Sekalian Ada Seorang Pujanga Irak Yang Namanya Almutanabi Orang Ini Luar Biasa Sehingga Saking Pinternya Katanya Mengaku Nabi Sehingga Disebut Almutanabi Saya Kira Apa Yang Disampaikannya Bisa Kita Dengar Juga Al-Mutangabi Mengatakan Begini Cacat Manusia Yang Paling Buruk Adalah Apabila Manusia Itu Bisa Berbuat Yang Terbaik Tetapi Dia Tidak Lakukan Itu Katanya Cacat Yang Paling Buruk Kita Bisa Melakukan Sesuatu Terbaik Tapi Tidak Kita Lakukan Malas Atau Apapun Alasannya Padahal Kita Mampu Nah Tentu saja Kita Tidak Ingin Dikatakan Sebagai Orang Yang Memiliki Cacat Yang Paling Jerek Bahkan Hadis Nabi Sendiri Itu Menyebutkan Inna Allah Yuhibbu Iza Amila Ahadukum Amalan Ayyud Kina Sungguhnya Allah Mencintai Orang Orang Yang Apabila Dia Bekerja Dia Bekerja Secara Terbaik Secara Iton Secara Profesional Oleh Karena Itu Kalau Kita Bekerja Di Kantor Profesional Itu Bukan Hanya Kebutuhan Profesi Tetapi Itu Dalam Anib Demikian Juga Kalau Kita Salat Betul Betul Semuanya Sempurna Sesuai Dengan Tuntunan Dan Itu Kita Lakukan Sesuai Dengan Kemampuan Kita Allah Mencintai Kita Dan Artinya Allah Mencintai Itu Tidak Lain Sebetulnya Memberikan Pahala Memberikan Anugrah Yang Banyak Jadi Kalau Kita Ingin Dicintai Oleh Allah Antara Lain Lakukanlah Apapun Yang Menjadi Tugas Kita Baik Itu Ibadah Mahdoh Maupun Wahir Mahdoh Kita Lakukan Dengan Sebaik Baiknya Ibu Bapak Sekalian Banyak Pilihan Ibadah Yang Bisa Kita Lakukan Tadi Sudah Digambarkan Banyak Sekali Pilihan Tapi Hanya Ada Satu Cara Untuk Melaksanakan Jadi Kalau Kita Sudah Memilih Ibadah Mana Yang Kita Lakukan Hanya Ada Satu Cara Untuk Menyelesaikannya Yaitu Lakukanlah Dengan Cara Terbaik Demikian Juga Di Dalam Kehidupan Kita Banyak Alternatif Pekerjaan Yang Bisa Kita Pilih Apalagi Mereka Yang Baru Tamat Dari Perguruan Tinggi Bisa Memilih Bekerja Dimana Bisa Mengerja Dimana Tetapi Hanya Ada Satu Cara Untuk Menyelesaikan Pekerjaan Yang Kita Pilih Nanti Selesaikan Tunaikan Pekerjaan Itu Dengan Cara Terbaik Perharinan Berbahagia Satu Hal Juga Yang Jangan Kita Lupakan Ini Adalah Masalah Kinerja Yang Tadi Sudah Saya Sampaikan Dengan Reward Reward Itu Adalah Imbalan Saya Bekerja Lalu Dapat Imbalan Ini Ini Normal Sekali Dalam Kehidupan Kita Normal Sekali Dalam Kehidupan Kita Nah Banyak Orang Mengatakan Ya Apa yang Kita Kerjakan Itu Harus Sesuai Dengan Apa yang Kita Peroleh Dan Ini Katanya Kalau Seperti Ini Adil Saya Bekerja 8 Jam Maka Imbalannya Dapat 8 Jam Kali Sekian Rupiah Per jam Memang Seperti Itu Tapi Apakah Kenyataannya Seperti Itu Mari Kita Lihat Tidak Sedikit Di dalam Kehidupan Kita Ini Yang Justru Reward Yang Kita Dapatkan Lebih Besar Daripada Kinerja Yang Kita Dapat Berikan Ah Masa Si pak Saya kerja Gajinya Kecil Gajinya Kecil Mari Kita Lihat Kalau Kita Sudah Sepakat Bekerja Di Sebuah Tempat Di Sebuah Institusi Di Sebuah Perusahaan Dan Kita Sepakat Bahwa Pekerjaan Kita Akan Seperti Apa Dengan Imbalan Seperti Apa Kita Sepakat Maka Kinerja Yang Kita Berikan Itu Harus Minimum Sama Dengan Janji Itu Jadi Misalnya Saya Bekerja Di Sebuah Perusahaan Dengan Gaji Sebut Saja 3 Juta Perbulan Misalnya Wah 3 Juta Perbulan Jam Kerjanya Dari Jam 8 Sampai Jam 4 Sorek Oke Sepakat Jadi Kalau Sudah Ada Kesepakatan Seperti Itu Maka Artinya Kita Harus Bekerja Dari Jam 8 Sampai Jam 4 Sore Dan Tidak Ada Satu Detik Pun Di Dalam Jam Kerja Itu Yang Kita Gunakan Bukan Untuk Kepentingan Perusahaan Kalau Ada Satu Jam Atau Dua Jam Yang Dia Gunakan Diluar Kepentingan Perusahaan Itu Maka Artinya Kita Memberikan Kinerja Yang Lebih Kecil Daripada Imbalan Yang Kita Terima Misalnya Pada Saat Kita Bekerja Ah Saya Mau keluar Dulu Sebentar Tanpa Pimpinan Kita Tahu Tanpa Yang Punya Perusahaan Kita Tahu Mau Kemana Mau Jemput Anak Misalnya Ya Ini Barangkali Suatu Yang Biasa Terjadi Tetapi Jangan Lupa Bahwa Itu Artinya Kinerja Kita Lebih Kecil Daripada Imbalan Yang Kita Terima Dan Kalau Pegawai Itu Adalah PNS Maka PNS Itu Berhutang Kepada 240 Juta Bangsa Indonesia Jadi Kita Sati-hati Dalam Konteks Ini Kalau Memang Jam Kerjanya Seperti Itu Harus Kita Penuhi Kalau Kita Tidak Sepakat Dengan Gajinya Ya Kita Minta Lebih Dari Itu Tapi Begitu Kita Ada Kesepakatan Maka Disitu Adalah Kontrak Di Dalam Diri Kita Bahwa Kita Akan Memenuhi Apa Yang Sudah Menjadi Kewajiban Kita Dan Atas Pekerjaan Yang Menjadi Kewajiban Kita Kita Mendapatkan Imbalan Sedemikian Sehingga Pada Saat Yang Mempekerjakan Kita Tidak Membayar Sesuai Dengan Kita Protes Bapak Janjinya 3 Juta Per Bulan Tapi Kok Saya Hanya Dapat 2 Juta Setengah Tetapi Pada Saat Kinerja Kita Kurang Dari Apa Yang Kita Janjikan Kita Tidak Protes Juga Kepada Diri Kita Jadi Ini Perlu Kita Sadari Apakah Yang Kita Kerjakan Ini Memang Sudah Sesuai Dengan Apa Yang Kita Janjikan Hutang Itu Mengerikan Pak Ibu Ada Hadis Nabi Yang Mengatakan Yuhfar Rulish Syahidi Kulludambin Illad Dain Akan Diampuni Seluruh Dosa Orang Yang Mati Syahid Kecuali Hutang Jadi Kalau Berhutang Harus Dia Selesaikan Hutang Itu Padahal Mati Syahid Itu Kematian Yang Paling Mulia Tapi Kalau Dia punya Hutang Dan Tidak Dia Selesaikan Masya Allah Rasulullah Bersabda Man Mata Wa Alayhi Dinarun Audir Hamun Kudiam Siapapun Yang Mati Dalam Keadaan Masih Memiliki Hutang Satu Dinar Atau Satu Dirham Maka Kudiam Hasan Natihi Maka Hutang Tersebut Akan Dilunasi Dengan Kebaikannya Kenapa Demikian Samad Dinarun Wala Dirham Karena disana Tidak ada Dinar Tidak ada Dirham Yang ada Adalah Kebaikan Jadi Pahala Yang kita Kumpulkan Itu Pada Saat Akhir Nanti Disana Ternyata Kita punya Hutang Yang belum Dibayar Karena Tidak ada Dirham Tidak ada Dinar Dari mana Kita membayar Hutang Kita Kebaikan Kita Yang diambil Untuk Membayar Hutang Tersebut Bayangkan 240 Juta Rakyat Indonesia Berkumpul Meminta Kepada Kita Untuk Melunasi Hutang Kita Dan Pada Saat Itu Amal Amal Kita Juga Tidak Banyak Lalu Apa Yang Terjadi Dengan Kehidupan Seperti Itu Oleh Karena Itu Jangan Sampai Kita Berhutang Jangan Sampai Kinerja Yang Kita Berikan Itu Tidak Sesuai Dengan Yang Kita Janjikan Ini Juga Sabda Rasulullah Siap Saja Yang Berhutang Lalu Berniat Tidak Mau Melunasinya Ini Saya Mau Pinjem Uang Tapi Di Dalam Hati Saya Sudah Ada Niat Untuk Tidak Melunasinya Bahasa Cirebon Atau Bahasa Sunda Sebenarnya Sama Mungkin Bahasa Jawa Juga Begitu Jeblug Niatnya Memang Sudah Seperti Itu Maka Dia Akan Bertemu Allah Pada Hari Kiamat Dalam Status Sebagai Pencuri Jadi Ini Pentingnya Kita Selalu Memahami Kinerja Kita Jangan Sampai Kita Berhutang Nah Mungkin Muncul Pertanyaan Bagaimana Kalau Kinerja Kita Jauh Lebih Besar Daripada Reward Yang Kita Dapatkan Bagaimana Kejadiannya Misalnya Kita Bekerja Di Pabrik Atau Bekerja Dimanapun Kewajiban Kita Jam 8 Sampai Jam 4 Tapi Kita Sudah Datang Jam 7 Dan Kita Sudah Mulai Bekerja Pulangnya Jam 4 Tetapi Kita Baru Pulang Jam 5 Atau Jam 6 Dan Itu Semua Untuk Kepentingan Perusahaan Bagaimana Kalau Kita Menghadapi Situasi Seperti Itu Apa Yang Harus Kita Lakukan Apa Sikap Kita Terhadap Kondisi Seperti Itu Apakah Kita Menuntut Perusahaan Itu Untuk Membayar Kita Lebih Banyak Maka Di Dalam Kondisi Ini Kita Tidak Perlu Mempermasalahkan Karena Kelebihan Itu Akan Menjadi Tabungan Kita Di Akhirat Nanti Oleh Karena Itu Kalau Kita Ini Bekerja Kita Memiliki Pola Pikir Seperti Ini Berapapun Imbalan Yang Kita Terima Dari Manusia Yang Mempekerjakan Kita Itu Harus Kita Lihat Sebagai Bagian Kecil Daripada Anuklah Dari Allah Subhanallah Yang akan Kita Terima Yang Jauh Lebih Besar Ya Kita Terima Itu Ya Sudah Ini Memang Bagian Kita Kita Tidak Perlu Mempersoalkan Yang Lain Kita Tidak Perlu Mempermasalahkan Apakah Kerja Kita Dilihat Oleh Orang Lain Atau Tidak Itu Artinya Ya Kalau Kita Datangnya Mulai Jam 6 Atau Jam 7 Pada Jam 8 Ya Biar Atasan Kita Tidak Tahu Pun Tidak Menjadi Masalah Cukup Allah Yang Menjadi Saksi Di Dalam Al-Quran Disebutkan Wakafa Billahi Syahida Cukup Allah Yang Menjadi Saksi Dari Apapun Yang Kita Lakukan Sebenarnya Allah Mengetahui Apa Yang Kamu Kerjakan Jadi Kita Tidak Ada Kekhawatiran Sedikitpun Pada Saat Kita Bekerja Saat Kita Berprestasi Kita Lakukan Itu Dengan Sebaik Baiknya Dan Kalau Kemudian Kita Mendapatkan Sesuatu Maka Itu Kita Anggap Bagian Kecil Dari Anugerah Allah Karena Untuk Apa Banyak Manusia Mengatakan Oh si Atau Orang Baik Oh si Atau Orang Baik Oh si A itu Orang Rajit Oh si A itu Orang Apapun Kebaikan Semua orang Mengenal Tetapi Allah Tidak Pernah Melihat Kebaikan Yang Dia Lakukan Karena Ternyata Apa yang Selama ini Dia Lakukan Itu Tidak Dilakukan Dengan Keikhlasan Sehingga Tidak Tercatat Sebagai Amal Soleh Buat Buat Nah Ini Konteksnya Adalah Di dalam Kehidupan Kita Ini Kita Harus Mengubah Orientasi Hidup Kita Dari Tadinya Orientasi Menerima Harus Kita Ubah Menjadi Orientasi Memberi Saya Kira Kita Semua Mengenal Al-Yadul 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 Tangan Di Atas Lebih Baik Daripada Jadi Memang Kita Ini Harus Selalu Memikirkan Memberi 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 Bukan Menerima Yang Namanya Memberi Itu Tidak Selalu Memberi Uang Tetapi Yang Penting Adalah Memberi Manfaat Kepada Orang Lain Rasulullah Mengatakan Khairun Nas An Fa'uh Hum Din Nas Sebaik Baiknya Manusia Adalah Yang Bermanfaat Bagi Selamanya Jadi Kita Jangan Salah Pada Saat Kita Menentukan Keberhasilan Hidup Di Dunia Ini Kita Jangan Salah Karena Kita Menggunakan Alat Untuk Mengukur Keberhasilan Kita Bukan Tujuan Dari Alat Itu Misalnya Ibu Bapak Sekalian Mau datang Kesini Untuk Menghadiri Pengajian Maka Keberhasilan Ibu Bapak Sekalian Menuju Tempat Ini Tidak Diukur Seberapa Bagus Mobil Yang Ibu Bapak Sekalian Gunakan Kesini Tetapi Keberhasilan Menuju Tempat Ini Adalah Apabila Sampai Di Tempat Ini Tepat Pada Waktunya Ada Orang Yang Naik Mobil Yang Begitu Bagus Sangat Mahal Tetapi Kemudian Kada Macet Atau Apa Mobilnya Mogok Atau Apa Sehingga Sampai Disini Setelah Acara Ini Bubar Maka Dia Tidak Bisa Dikatakan Berhasil Sehingga Kalau Pola Pikir Ini Diterapkan Maka Jangan Kita Ini Mengukur Keberhasilan Hidup Dari Apa Yang Kita Terima Tetapi Justru Kita Harus Mengukur Keberhasilan Hidup Ini Dari Apa Yang Kita Berikan Jangan Kita Mengukur Keberhasilan Hidup Kita Dengan Seberapa Banyak Kekayaan Yang Kita Miliki Itu Yang Kita Terima Jangan Kita Mengukur Keberhasilan Hidup Ini Dengan Seberapa Banyak Gelar Akademik Yang Berhasil Kita Kumpulkan Profesor Doktor Insinyur MM MBA MSI Ujungnya Kan ALM Itu Nantinya Kita Kita Tidak Mengukur Keberhasilan Hidup Ini Dengan Seberapa Banyak Gelar Akademik Yang Berhasil Kita Kumpulkan Kita Pun Tidak Boleh Mengukur Keberhasilan Hidup Kita Ini Dengan Seberapa Tinggi Jabatan Yang Berhasil Kita Raih Jadi Wali Kota Jadi Bupati Jabari Presiden Wah Sudah Berhasil Itu Bukan Ukuran Keberhasilan Kekayaan Gelar Akademik Jabatan Itu Adalah Alat Untuk Sampai Kepada Tujuan Kita Apa Memberikan Manfaat Kepada Orang Lain Sehingga Dengan Demikian Ukuran Keberhasilan Hidup Ini Harus Diukur Oleh Seberapa Banyak Kita Bisa Memberikan Manfaat Kepada Orang Lain Makin Banyak Manfaat Yang Bisa Kita Berikan Kepada Orang Lain Makin Berhasil Hidup Kita Caranya Alatnya Apapun Tidak Penting Kita Jadi Apa Yang Penting Adalah Kita Melakukan Yang Terbaik Untuk Bisa Memberikan Manfaat Kepada Orang Lain Jadi Disini Kita Ini Seringkali Menukar Nukar Antara Tujuan Dan Alat Tadi Ada Orang Wah Dia Sukses Katanya Kenapa Karena Jadi Gubernur Ini Salah Nanti Dulu Kita Lihat Gubernurnya Bermanfaat Atau Tidak Atau Hanya Membawa Sengsara Rakyat Jadi Jangan Menjadi Gubernurnya Tetapi Manfaat Yang Diberikan Oleh Gubernur Ini Di Dalam Kehidupan Bermasyarakat Kalau Dia Berikan Manfaat Dia Berhasil Caranya Dengan Jadi Gubernur Nah Ini Kalau Orang Mengatakan Jadi Gubernur Itu Adalah Sukses Maka Artinya Kita Mengukur Keberhasilan Dengan Cara Atau Alat Bukan Dengan Tujuan Tapi Sekarang Ini Banyak Kasus Juga Yang Justru Yang Harusnya Tujuan Menjadi Alat Ada Banjir Kan Tujuannya Menolong Orang Berbonong Datang Tapi Ada Meraknya Di Belakang Apa Begitu Nah Ini Berarti Tujuan Tadi Itu Yang Harusnya Jadi Tujuan Jadi Alat Kampanye Nah Ini Yang Tidak Boleh Jadi Kita Ini Harusnya Kalau Tujuan Dengan Tujuan Kita Jadikan Itu Sebagai Ukuran Kalau Alat Ya Jangan Berhenti Pada Alat Mungkin Penting Alat Itu Seperti Saya Mau Memotong Kayu Keberhasilan Saya Di dalam Memotong Kayu Harus Ada Golok Tetapi Jangan Keberhasilan Saya Memotong Kayu Karena Saya Memiliki Golok Yang Indah Dan Tajam Harusnya Keberhasilan Hidup Kita Ini Atau Keberhasilan Saya Memotong Kayu Apabila Kayu Terpotong Sesuai Dengan Ukuran Yang Sebenarnya Tetapi Saya Percaya Mungkin Kita Membutuhkan Kayu Membutuhkan Alat Potong Dan Lain Sebagainya Tetapi Jangan Sampai Kita Berhenti Pada Pemilikan Itu Tetapi Kita Harus Bisa Sampai Kepada Tujuannya Jadi Dengan Demikian Kita Harus Berfikir Sekarang Ini Paradigmanya Memberi Bukan Menerima Karena Bapak Sekalian Coba Kita Perhatikan Sebetulnya Urusan Apa Yang Kita Terima Itu Bukan Urusan Kita Saya Bekerja Di Perusahaan Apakah Gaji Yang Saya Terima Saya Yang Menentukan Bukan Apa Yang Saya Terima Bukan Urusan Saya Tetapi Urusan Yang Punya Perusahaan Saya Jadi Pegawai Negeri Apakah Gaji Yang Saya Terima Bisa Saya Atur Gak Bisa Demikian Juga Dengan Rizki Kita Apa Kita Bisa Mengatur Rizki Rizki Pun Bukan Kita Yang Mengatur Jadi Memang Rasanya Tidak Pada Tempatnya Kalau Kita Memikirkan Apa Yang Kita Terima Justru Yang Menjadi Pegangan Kita Menjadi Sesuatu Yang Kita Lakukan Adalah Memikirkan Apa Yang Kita Bisa Berikan Itu Betul-betul Ada Di Dalam Tangan Kita Kalau Kita Ingin Memberi Sesuatu Seberapa Banyaknya Pun Kepada Siapapun Kapan 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 Saja Ya Berikan Tidak Ada Yang Mengatur Tidak Ada Yang Melarang Jadi Disini Hakikat Kita Itu Adalah Memberi Bukan Mengerima Lalu Coba Sekarang Kita Berfikir Tentang Apa Yang Kita Kerjakan Sehari-hari Saya Ini Dosen Saya Ngajar Siapa Yang Saya Ajar Orang Lain Saya Tidak Pernah Mengajar Diri Saya Sendiri Yang Saya Ajar Orang Lain Ada Pegawai Kelurahan Yang Dia Lakukan Apa Dia Melayani Masyarakat Orang Lain Petani Hasilnya Orang Lain Seorang Suami Dapat Hasil Banyak Segala Macem Berapa Siang Digunakan Oleh Dirinya Hanya Sebagian Kecil Yang Lain Yang Diberikan Kepada Orang Lain Jadi Sebetulnya Manusia Itu Profesinya Memberi Sesuatu Kepada Orang Lain Dan Jangan Kemudian Kita Merasa Bangga Karena Kita Wah Ternyata Kita Memberi Terus Kepada Orang Lain Coba Kita Kembali Kepada Diri Kita Sendiri Kenapa Kita Semua Berada Di Ruangan Ini Kenapa Saya Berada Di Sini Juga Itu Semua Karena Ada Guru SD Saya Yang Mengajarkan Saya Membaca Orang Lain Yang Dia Tidak Tahu Saya Waktu Itu Siapa Ada Guru SMP Saya Mengajarkan Saya Matematik Ada Dosen Saya Di Pergulanting Yang Mengajarkan Ilmu Berbagai Macam Mereka Semua Mengajarkan Untuk Orang Lain Juga Untuk Diri Saya Kita Membayangkan Anak Kecil Bukan Anak Kecil Bayi Yang Baru Lahir Siapa Yang Membayangkan Anak Yang Baru Lahir Ini Akan Menjadi Gubernur Tidak Ada Anak Baru Lahir Begitu Lemahnya Tetapi Dia Bisa Menjadi Gubernur Karena Bantuan Orang Lain Ada Ibunya Yang Membesarkan Ada Sudaranya Ada Segala Macam Yang Membesarkan Bahkan Pada Saat Bilkada Ada Orang Yang Memilihnya Gak Mungkin Dia Jadi Gubernur Jadi Siapapun Kalau Hanya Dia Saja Yang Memilih Orang Lain Yang Membuat Diri Kita Jadi Memang Di Dalam Kehidupan Ini Memberi Ini Adalah Sesuatu Yang Natural Mengabdi Kepada Orang Lain Yang Pada Gilirannya Mengabdi Kepada Allah Itu Adalah Natural Sehingga Barangkali Kalau Ada Ayat Al-Quran Wama Kholaktul Jinnah Wala Insail Lari Amudun Bisa Saja Sebagaimana Yang Sering Kita Dengar Penerjemahannya Bahwa Kita Ini Beribadah Kita Juga Bisa Melihat Bahwa Naturalnya Manusia Itu Alamiah Manusia Itu Tidak Beribadah Ya Bukan Manusia Jadi Ini Saya Kira Hal-hal Yang Penting Kita Pahami Di Dalam Kehidupan Ini Dan Saya Kira Ini Yang Ingin Saya Sampaikan Kepada Ibu Bapak Sekalian Dalam Kesempatan Ini Ini Yang Terakhir Saja Pada Dasarnya Kita Ini Perlu Hidup Ini Zuhud Zuhud Itu Bukan Berarti Kita Meninggalkan Dunia Tapi Zuhud Itu Ada Di Dalam Hati Seorang Zahid Seorang Yang Zuhud Itu Adalah Orang Yang Menguasai Dunia Tapi Hatinya Fokus Keakhiran Dia Bisa Jadi Gubernur Dia Bisa Jadi Presiden Dia Bisa Jadi Apa Tapi Kalau Dia Seorang Zahid Maka Apapun Yang Dia Lakukan Fokusnya Itu Adalah Akhirat Tujuan Hidup Kita Tidak Lain Rabbana Atina Fit Dunia Hasanah Baik Di Dunia Baik Di Akhirat Terhindar Dari Api Neraka Buat Apa Kita Kaya Buat Apa Gelar Akademik Banyak Buat Apa Jadi Pejabat Tinggi Kalau Berakhir Di Penjara Apalagi Berakhir Di Neraka Ini Kan Sesuatu Yang Sangat Ironis Jadi Itulah Yang Penting Setiap Saat Kita Selalu Memikirkan Apapun Kita Ini Ingin Menuju Kepada Pertemuan Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saidina Ali Mengatakan Kanu Kauman Yang namanya Zahid itu Kanu Kauman Min ahli dunia Jadi Jadi Orang Zahid itu Adalah Manusia Yang Tinggal Di Dunia Tapi Bukan Penghuninya Mereka Hidup Di Dunia Tapi Seperti Bukan Bagian Dari Dunia Itu Saya Pernah Merasakan Hidup Seperti Ini Pada Saat Saya Berada Di Jepang Sekolah Saya Hidup Tinggal Segala Macem Di Jepang Tapi Saya Bukan Bagian Dari Mereka Suatu Saat Saya Akan Kembali Ke Dunia Ini Dan Di Dalam Al-Quran Itu Pada Saat Kita Berbicara Mengenai Hari Pembalasan Itu Kalau Orang Islam Yang Nanti Selamat Di Akhirat Wayang Kolibu Ila Ahlihi Masruro Jadi Nanti Dia Menuju Kepada Teman Temannya Yang Mendapatkan Kebahagiaan Tapi Kalau Orang Orang Yang Tidak Selamat Innah Kana Fi Ahlihi Masruro Dulu Bersama Teman-temannya Dia Durhaka Jadi ini adalah Sebuah Gambaran Yang Perlu Kita Sedari Di dalam Langkah Mengefektifkan Hidup kita Sekir Sekiranya Begitu Sekarang Ibu Bapak Sekalian Mohon Maaf Kalau Ada Yang Tidak Pada Tempatnya Mudah-mudahan Apa Yang Saya Sampaikan Ini Bukan Hanya Memberikan Sebuah Gambaran Hidup Ini Kepada Ibu Bapak Sekalian Tapi Sebetulnya Lebih-lebih Lagi Untuk Diri Saya Sendiri Silahit Taufiq Wa Hidayah Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Waalaikumsalam Mohon Maaf Kepada Prof Tetap Di Podium Ini Banyak Pertanyaan Ada 10 Lembar Rata-rata 2 Dan 3 Kami Bacakan Jadi Bapak Ibu Dan Sekalian Jadi Apa Yang Disampaikan Oleh Profesor Memang betul Luar Biasa Sehingga Kita Bagaimana Bisa Mengaplikasi Dalam Ibadah Maupun Kesimpulan Kakak Mohon Maaf Kami Tidak Menyimpulkan Adanya Yang Kami Tangkap Seperti Itu Pertanyaan Yang Pertama Ustadz Saya Adalah Satu Mahasiswa S1 Teknik Geodesi UGM Sesuai Dengan Topik Bahasan Tadi Saya Ingin Bertanya Bagaimana Cara Menyeimbangkan Kepentingan Kuliah Dan Agama Dimana Hampir Setiap Hari Tugas Kuliah Selalu Ada Ustadz Atas Jawabannya Saya Ucapkan Terima Kasih Pertanyaan Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Prof Bagaimana Cara Memanage Waktu Agar Bisa Sukses Di Dunia Dan Sukses Beribadah Untuk Akhirat Ketika Kedua Kepentingan Itu Bertentangan Dan Harus Mengorbankan Salah Satu Pertanyaan Ketiga Menurut Profesor Apakah Mayoritas Sumat Islam Telah Memanfaatkan Waktu Dengan Baik Dan Apa Yang Harus Dilakukan Agar Umur Kita Lebih Produktif Tiga Pertanyaan Mohon Bicara Lebih Dulu Prof Terima Kasih Yang Pertama Adalah Bagaimana Kita Memanfaatkan Antara Kepentingan Agama Dan Kepentingan Kuliah Atau Kepentingan Pekerjaan Bapak Sekalian Saya Juga Hidup Sehari Hari Itu Di Kampus Atau Di Tempat Kerja Sementara Ada Orang Lain Yang Kehidupan Sehari Harinya Di Masjid Ya Ada Lagi Orang Yang Tinggal Di Mekah Tinggal Di Medina Yang Selalu Solatnya Bahkan Setiap Waktu Di Masjid Haram Bahkan Setiap Waktu Di Masjid Nabawi Sementara Kita Ini Disini Nah Dengan Demikian Sebetulnya Bagaimana Kita Bisa Apa Namanya Untuk Bisa Memenuhi Kepentingan Keduanya Tidak Menjadi Halangan Kalau Kita Melakukan Kepentingan Kepentingan Kuliah Itu Tetapi Dengan Sebuah Niat Yang Lurus Yaitu Bahwa Apabila Nanti Kita Kuliah Ini Selesai Maka Apapun Yang Kita Dapatkan Dari Perkuliahan Ini Maka Ini Akan Kita Dedikasikan Untuk Allah Akan Kita Jadikan Sebagai Ibadah Saya Setiap Hari Berada Di Kampus Yang Kemesjid Lumayan Jauh Begitu Walaupun Masih Bisa Ditempuh Ya Disitulah Kalau Kemampuan Kita Ini Belum Maksimum Ya Kejar Itu Mesjid Jadi Meskipun Itu Jangan Mengajar Antara Jam 12 Sampai Jam 1 Atau Waktu Zuhur Karena Pada Saat Itu Kita Gunakan Untuk Pergi Ke Masjid Dan Sholat Berjamah Nah Dengan Demikian Apapun Yang Kita Lakukan Di Dalam Keseharian Kita Maka Disini Kita Harus Kembali Kepada Peran Niat Itu Insya Allah Kalau Kita Melakukan Apapun Tetapi Dengan Niat Yang Lurus Kita Akan Mendapatkan Akhirat Juga Bahkan Sebaliknya Ini Merasa Untuk Kepentingan Agama Sholat Setiap Saat Ke Masjid Tetapi Niatnya Bukan Di Dalam Beribadah Kepada Allah Maka Itu Pun Akan Menjadi Sia Sia Jadi Ini Penting Persoalan Niat Sehingga Pertanyaan Yang Kedua Tadi Bagaimana Kalau Terjadi Konflik Karena Waktunya Terbatas Tidak Bisa Kita Melakukan Bersamaan Maka Seperti Apa Yang Diajarkan Atau Dicontohkan Oleh Sadina Abbas Maka Kita Harus Memilih Mana Yang Paling Besar Manfaatnya Kalau Kita Melakukan Apa Ya Itu Yang Kita Lakukan Hanya Pada Saat Kita Menentukan Ini Lebih Besar Itu Lebih Kecil Manfaatnya Kita Betul-betul Berangkat Dari Ajaran Agama Kita Dari Kejujuran Kita Bukan Karena Keinginan Kita Pada Dasarnya Keinginan Hidup Ini Hanya Satu Selamat Di Dunia Selamat Di Akhirat Dan Terhindar Dari Api Nera Hanya Itu Keinginan Tidak Ada Keinginan Yang Lain Caranya Untuk Mencapai Keinginan Itu Sama Sekali Tidak Ada Batasnya Jadi Apa Mau Jadi Apapun Menjadi Mahasiswa Jadilah Mahasiswa Terbaik Jadilah Pegawai Terbaik Jadilah Apapun Terbaik Dengan Niat Ibadah Jadi Itu Barangkali Yang Saya Bisa Sampaikan Dan Mengenai Apakah Sekarang Ini Kita Sudah Melaksanakan Ini Semua Justru Itulah Saya Justru Juga Menyampaikan Ini Karena Ini Mengajari Diri Saya Sendiri Sebetulnya Supaya Saya Bisa Memanfaatkan Hidup Ini Dengan Sebaik Baiknya Karena Seorang Ulama Atau Siapapun Yang Menyampaikan Sesuatu Satu Yang Paling Ditakutkan Di Dalam Hidup Saya Kalau Saya Mengatakan Sesuatu Adalah Saya Tidak Melakukan Apa Yang Saya Katakan Karena Allah Membenci Kalau 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 Mengatakan Sesuatu Sebenarnya Tidak Kita Lakukan Ini Oleh Karena Itu Saya Mengatakan Seperti Ini Maksudnya Supaya Saya Juga Bisa Melaksanakan Apa Yang Saya Katakan Ini Sehingga Kita Sama-sama Bisa Menuju Kepada Kehidupan Yang Lebih Baik Dan Kalau Ini Kita Coba Terapkan Di Dalam Kehidupan Keseharian Kita Saya Kira Bangsa Indonesia Ini Memiliki Potensi Yang Sangat Besar Untuk Bisa Mendapatkan Kesejahteraan Hidup Di Dunia Dan Sekaligus Kesejahteraan Hidup Di Akhirat Saya Kira Begitu Saja Apa Namanya Jawaban Saya Atau Komentar Saya Terhadap Pertanyaan Ini Mudah-mudahan Bisa Diambil Manfaatnya Dan Kita Senantiasa Berdoa Kepada Allah Untuk Selalu Bisa Kita Ini Melakukan Hal Yang Terbaik Bagi Kehidupan Kita Sendiri Dan Juga Bagi Kehidupan Masyarakat Sekiranya Demikian Baik Pertanyaan Berikutnya Sebagai Guru Besar Di Salah Satu Universitas Terkenal Di Indonesia Bagaimana Pendapat Prop Tentang Pendidikan Kita Di Negeri Ini Dari SD Sampai Perkurangan Tinggi Yang Hanya Mengejar Target Kurikulum Atau Materi Pelajaran Yang Sudah Dipunyai Oleh Seorang Pendidiknya Sehingga Hasil Yang Kita Dapat Di Masyarakat Sekarang Seperti Ini Banyak Anak-anak Pintar Yang Tidak Berbudi Pekerti Dawit Yang Baik Banyak Orang-orang Pintar Yang Tidak Bermartabat Dan Berhadap Pertanyaan Berikutnya Apa Perbedaan Satu Itu Dulu Oke Baik Saya Setuju Sekarang Ini Kita Melihat Ternyata Banyak Orang Pintar Tetapi Memiliki Karakter Yang Tidak Baik Kalau Kita Lihat Para Koruptor Koruptor Itu Pendidikannya Tinggi Tidak Ada Yang Pendidikannya Rendah Itu Semua Jebolan Perguruan Tinggi Bahkan Bukannya Tidak Mungkin Bahkan Saya Juga Bisa Menyebutkan Contohnya Tapi Tidak Di Forum Ini Juga Mahasiswa Saya Dulunya Begitu Ya Mahasiswa Saya Jadi Memang Ada Sebuah Hal Yang Perlu Kita Bedakan Antara Mengajar Dengan Mendidik Kalau Kita Mengajarkan Ilmu Maka Targetnya Asal Dia Tahu Ilmu Itu Tetapi Ilmu Itu Kan Sebetulnya Memiliki Kekuatan Untuk Tidak Hanya Memahami Tetapi Juga Bisa Melakukan Hal Yang Lain Jadi Sebetulnya Isu Di Dalam Pendidikan Itu Ada Empat Ya Pertama Isu Di Dalam Pendidikan Itu Adalah Scholarship Of Teaching Maaf Scholarship Of Knowledge Jadi Seorang Itu Harus Tahu Apa Itu Yang Kedua Itu Adalah Kemampuan Untuk Bisa Mengintegrasikan Jadi Jangan Sampai Misalnya Ada Seorang Mahasiswa Di Jurusan Ekonomi Dia Mengatakan Ditanya Sama Bapaknya Kamu Belajar Apa Saya Belajar Di Ilmu Ekonomi Jadi Keahlian Saya Ya 144 SKS Itu Saya Diajarin Pengantar Ilmu Ekonomi Saya Diajarin Management Sumber Daya Manusia Saya Itu Ya Jadi Apa Ya Itulah Pokoknya 144 Itu Padahal Seharusnya Dia memiliki Kemampuan Untuk Bisa Mengintegrasikan Itu Semua Menjadi Sebuah Pemahaman Buat Apa Kita Punya Tanah Buat Apa Kita Punya Air Punya Semen Punya Besi Punya Apa Kalau tidak Kita Kombinasikan Kita Integrasikan Menjadi Sebuah Rumah Yang Nyaman Ditinggali Nah Ini yang Perlu kita Lihat Bagaimana Kita Mengintegrasikan Semua Dan yang ketiga Itu kita Mengaplikasikan Menerapkan Dalam kehidupan Kita sehari-hari Kalau kita Tahu Apa Itu bisa Kita Aplikasikan Misalnya Saya Bidang Teknik Industri Tetapi Kita Ini Eh Saya Ini Berbicaranya Mengenai Efisiensi Bagaimana Mengefisiensikan Kegiatan Supaya Hasilnya Seperti itu Tapi Biayanya Lebih murah Lebih murah Tapi Misalnya Saya Tenang Saja Kalau Melihat Ada ruangan Yang lampunya Mati Yang lampunya Hidup AC Hidup Padahal Sebetulnya Tidak Ada Orang Disitu Saya Membiarkan Begitu Saja Maka Artinya Saya Tidak Mampu Mengaplikasikan Ilmu Saya Karena Kalau Saya Ini Ingin Mengefisiensi Mengefisiankan Itu Maka Saya Mematikan Lampu Dan Sebagainya Atau Kita Melihat Ada WC Airnya Hidup Terus Karena Kerannya Rusak Lalu Kita Tidak Tergerak Untuk Memperbaiki Nah Kalau Ini Tidak Lakukan Atau Ada Orang Yang Ahli Di Dalam Neraca Karena Dia Jurusan Akuntansi Tapi Barangkali Dia Tidak Bisa Mengatur Sehingga Setiap Bulan Dia Selalu Defisit Padahal Dia Tau Kalau Pendapatannya Berapa Penghasilannya Berapa Maka Belanjanya Harus Seperti Apa Kalau Belanjanya Lebih Besar Dia Juga Tau Bahwa Dia Harus Mendapatkan Tambahan Tapi Ini Tidak Nah Ini Barangkali Permasalahan Permasalahan Dalam Integrasi Apa Namanya Aplikasi Dan Yang Keempat Itu Jadi Kalau Kita Sudah Tahu Menyampaikan Apa Yang Ada Di Kepala Kita Kepada Orang Lain Ini Juga Menjadi Suatu Yang Penting Dan Semuanya Ini Kita Bisa Lihat Sebetulnya Ada Di Dalam Apa Yang Sebagai Karakter Nah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Ini Sudah Mulai Menyadari Bahwa Pendidikan Karakter Ini Menjadi Suatu Yang Sangat Penting Karena Itu Sudah Banyak Dirintis Usaha Usaha Yang Dilakukan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Selain Memberikan Tadi Knowledge Memberikan Kemampuan Yang Terkait Dengan Keilmuannya Bagaimana Juga Membentuk Manusia Manusia Itu Sehingga Menjadi Manusia Yang Memiliki Karakter Yang Baik Nah Ini Memang Sudah Ada Apa Namanya Pembicaraan Mengenai Itu Dan Aplikasi Dan Sebagainya Tetapi Memang Mungkin Belum Bisa Terasakan Sekarang Mudah-mudahan Kedepan Orientasi Sudah Mulai Berubah Karena Tadinya Sangat Persis Seperti Apa yang Disampaikan Berorientasi Hanya Kepada Kurikulum Saja Apa yang Tertulis Dalam Kurikulum Padahal Banyak Hal Yang Tidak Ada Di Dalam Kurikulum Tetapi Penting Kita Ajarkan Apa yang Kita Kenal Sebagai Soft Skill Atau Karakter Ini Nah Ini Sekarang Sudah Kondisi Kita Bisa Lebih Baik Baik Pertanyaan Berikutnya Selama Hayat Masih Di Kandung Badan Atau Nafas Ini Pun Adalah Ibadah Bagaimana Mengarahkan Niat Sejak Kita Lahir Hingga Mati Agar Hidup Ini Dari Awal Sampai Akhir Bisa Bernilai Ibadah Yang Pertama Lalu Yang Kedua Bagaimana Cara Memaksimalkan Kualitas Kehidupan Kita Yang Ketiga Banyak Sekali Fenomena Seorang Yang Berambisi Membenahi Kualitas Kehidupan Dalam Pendidikan Dan Bersifat Dunia Pemikiran Dan Semangat Seperti Apa Yang Harus Kita Tanamkan Dalam Diri Kita Agar Menjadi Manusia Yang Kompeten Dalam Urusan Dunia Dan Ibadah Kemudian Yang Keempat Jika Ada Seorang Mahasiswa Yang Bekerja Sebagai Penunggu Toko Suatu Saat Tidak Ada Pembeli Mahasiswa Tersebut Mengerjakan Tugas Saat Tidak Ada Pembeli Dan Menghentikan Tugasnya Atau Mengerjakan Tugasnya Saat Ada Pembeli Apakah Mahasiswa Tersebut Juga Berhutang Kepada Pemilik Toko Demikian Baik Terima 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 Pertama Ini Terkait Masalah Niat Memang Disini Kunci Dari Kehidupan Dari Pemanfaatan Hidup Ini Adalah Ada Badan Niat Karena Ya Tadi Bikul Limri In Mana Apapun Itu Tergantung Kepada Niatnya Kalau Niatnya Sudah Benar Maka Insyaallah Makanya Saya Pernah Menyampaikan Suatu Dalam Sebuah Seminar Kalau Kita Ingin Memiliki Mahasiswa Atau Siapapun Yang Kita Didik Itu Memiliki Karakter Yang Baik Memiliki Karakter Yang Baik Dan Nanti Dengan Karakter Yang Baik Ini Dia Nanti Belajar Baik Bekerja Baik Dan Seterusnya Nah Kalau Dia Ingin Memiliki Karakter Yang Baik Maka Menurut Saya Pahami Dulu Tujuan Hidup Jadi Apa Sebetulnya Tujuan Hidup Ini Andai Kata Itu Sudah Paham Maka Lakukan Apapun Yang Dijalankan Di Dalam Kehidupan Sehari Hari Yang Memang Menuju Kepada Tujuan Tersebut Jadi Kalau Saya Sudah Menentukan Tujuan Saya Ke Jakarta Maka Saya Tidak Akan Naik Pesawat Yang Ke Surabaya Kala 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 Ada Orang Yang Mengajak Ayo Mendingan Ke Surabaya Saja Enggak Saya Memiliki Tujuan Saya Ke Jakarta Jadi Penting Adalah Memahami Apa Itu Tujuan Hidup Nah Sekarang Apa Tujuan Hidup Kita Allah Mengajarkan Yang Saya Sebutkan Tujuan Hidup Kita Ini Adalah Memperoleh Kebaikan Di Dunia Kebaikan Di Akhirat Terhindar Dari Api Neraka Kalau Kita Ingin Menjadi Baik Di Dunia Tentu Saja Hal Yang Terkait Dengan Urusan Dunia Ini Harus Kita Perbaiki Belajar Dengan Baik Dan Lain Sebagainya Karena Kalau Kita Ingin Hidup Baik Di Dunia Tanpa Kita Berusaha Mencapai Kebaikan Itu Ya Mungkin Tidak Tercapai Berarti Kalau Itu Akan Kita Melalui Pendidikan Ya Berarti Kita Belajar Dengan Sebaik Baiknya Nah Dengan Seperti Itu Maka Kita Memang Menuju Kepada Tujuan Kita Jangan Kita Bertujuan Ingin Mendapatkan Kebaikan Hidup Di Dunia Tapi Kita Tidak Melakukan Apa-apa Atau Bahkan Kita Melakukan Kerusakan Di Dunia Jadi Atau Jadi Apa Tidak Penting Yang Penting Memberikan Manfaat Yang Sebesar Besarnya Pagi Sesama Kemudian Sudah Karena Kita Belajar Dan Lain Sebagainya Ini Pun Harus Menjadi Perhatian Kita Tidak Hanya Ingin Selamat Di Dunia Tetapi Kita Juga Ingin Selamat Di Akhirat Kalau Orang Memiliki Kekuasaan Itu Sebagai Sesuatu Yang Barangkali Dicari-cari Di Di Apa Di Perjuangkan Nah Nanti Kekuasaan Ini Harus Kita Gunakan Untuk Kita Bisa Mendapatkan Akhirat Jadi Kita Jangan Melupakan Kehidupan Dunia Ini Dan Kehidupan Dunia Ini Adalah Jembatan Menuju Kehidupan Akhirat Tidak Mungkin Kita Bisa Sampai Kepada Kehidupan Di Akhirat Kalau Kita Tidak Melewati Kehidupan Di Dunia Oleh Karena Itu Kita Bisa Mendapatkan Akhirat Dengan Apa Yang Kita Lakukan Di Dunia Ini Sehingga Dengan Demikian Kalau Kita Sudah Menetapkan Niat Insya Allah Kita Akan Bisa Melakukan Apapun Dengan Sebaik Baiknya Apapun Yang Menjadi Profesi Kita Jadi Yang Pertama Kedua Menurut Saya Apa Namanya Akan Menjadi Seperti itu Dan Ini Akan Menjadi Kompeten Nanti Dia Dia Dalam Bidangnya Kompeten Karena Niatnya Ingin Menjadi Mendapatkan Kebaikan Di Dunia Jadi Dengan Demikian Apa Yang Tadi Disampaikan Baik Yang Penanya Kedua Ketiga Ini Juga Ujungnya Awalnya Adalah Niat Jadi Bagaimana Memaksimumkan Hidup Kita Pahami Dulu Niat Nah Yang Terakhir Pertanyaan Yang terakhir Yang Barusan Disampaikan Ini Sebuah Contoh Yang Sangat Menarik Ada Seorang Mahasiswa Dia Kebetulan Bekerja Sebagai Pegawai Toko Artinya Tidak Ada Satu Detik Pun Di Dalam Jam Kerja Yang Ada Disana Yang Tempat Dia Bekerja Itu Yang Digunakan Untuk Kepentingan Yang Lain Termasuk Untuk Kepentingan Pribadi Tadi Belajar Itu Nah Tapi Kan Ada Waktu Yang Kita Tidak Gunakan Karena Tidak Ada Pembeli Nah Pada Saat Itu Punyai Utang Kepada Pemilik Kita Bilang Kepada Pemilik Pak Mas Ini Saya Sebagai Penjaga Toko Andai Kata Tidak Ada Yang Perlu Saya Layani Maka Waktu Itu Akan Saya Gunakan Untuk Belajar Atau Untuk Melakukan Asal Jangan Pergi Aja Barangkali Begitu Ya Tidak Ada Pembeli Karena Siapa Tahu Nanti Akan Datang Pembeli Ke Jadi Yang Penting Ada Ridho Keridoan Dari Orang Yang Mempekerjaan Atau Yang Melakukan Hubungan Kerja Atau Lain Sebagainya Selama Itu Ridho Saya Kira Tidak Ada Masalah Jadi Tidak Mengganggu Apa Namanya Tugas Kita Tidak Mengganggu Janji Kita Dan Apalagi Kita Sudah Mendapatkan Izin Dari Siapapun Yang Memberikan Pekerjaan Kepada Kita Jadi Saran Saya Berbicara Dengan Pemilik Tokonya Untuk Mengatakan Apa Yang Akan Kita Lakukan Untuk Memanfaatkan Waktu Yang Terbuang Bahkan Saya Ingin Mendorong Untuk Seperti Itu Karena Kalau Tidak Kita Manfaatkan Maka Artinya Kita Menyianyiakan Anugerah Yang Diberikan Allah Waktu Luang Itu Sebuah Anugerah Yang Luar Biasa Dan Itu Harus Kita Jaga Sebelum Datang Waktu Sibuk Saya Kira Begitulah Pertanyaan Berikutnya Kita Sudah Berbuat Baik Kepada Tetangga Semaksimal Mungkin Namun Ternyata Balasan Tetangga Tersebut Sebaliknya Atau Kurang Baik Bagaimana Sikap Kita Yang Harus Kita Ambil Lalu Yang Kedua Dalam Kita Beribadah Minimal Kinerja Ibadah Kita Sama Dengan Standar Selama Ini Saya Dalam Memahami Ibadah Itu Berarti Segala Sesuatu Yang Diperintahkan Allah Untuk Dikerjakan Dan Dosa Adalah Segala Larangan Allah Yang Kita Perbuat Apakah Cara Berpikir Saya Kurang Dari Standar Mohon Penjelasan Ketiga Keberhasilan Hidup Diukur Oleh Tercapainya Tujuan Bukan Oleh Alatnya Selama Ini Pola Pikir Yang Ada Di Masyarakat Adalah Sukses Diukur Dari Materi Atau Kekayaan Sehingga Tidak Akan Diterima Perkataan Orang Miskin Walaupun Itu Kebenaran Bagaimanakah Usaha Yang Harus Yang Dapat Kita Lakukan Untuk Mengubah Pola Pikir Yang Demikian Demikian Ya Baik Di dalam Konteks Ada Orang Lain Yang Kita Sudah Berbuat Baik Kepada Dia Tapi Dia Tidak Berbuat Baik Kepada Inilah Sebetulnya Esensi Dari Paradigma Memberi Kita Tidak Pernah Mengharapkan Balasan Apapun Dari Orang Lain Kita Hanya Mengharapkan Balasan Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Kita Percaya Pada Saat Kita Berbuat Kebaikan Kepada Tetangga Itu Allah Melihat Apa Yang Kita Lakukan Cukup Allah Yang Menjadi Saksi Dalam Kehidupan Ini Meskipun Kita Sudah Berbuat Kepada Berbuat Baik Kepada Orang Lain Kepada Tetangga Tetapi Tetangga Tetap Tidak Pernah Melakukan Suatu Hal Yang Sama Terhadap Kita Biarkan Saja Karena Kita Berbuat Baik Kepada Tetangga Bukan Karena Tetangga Supaya Berbuat Baik Kepada Kita Jadi Jangan Sampai Ada Di Dalam Pikiran Kita Pada Saat Kita Menolong Kepada Orang Lain Kita Mengharapkan Suatu Saat Dia Menolong Kita Kita Bukan Menghutankan Perbuatan Baik Kita Kepada Orang Lain Tetapi Kita Menolong Orang Lain Karena Kita Memang Memberi Sesuatu Bagi Orang Lain Tanpa Perlu Mengharapkan Balasannya Kita Hanya Mengharapkan Balasan Dari Allah Apa Yang Dimaksud Dengan Kinerja Yang Harus Sesuai Dengan Standar Di Jalan Beribadah Sementara Yang Bisa Kita Bukan Sementara Yang Mudah Kita Bisa Gambarkan Adalah Standar Minimum Ibadah Itu Adalah Melaksanakan Hal Yang Wajib Jadi Sholat Tidak Boleh Ketinggalan Lima Waktu Yang Wajib Begitu Puasa Yang Wajib Tidak Ketinggalan Nah Ini Adalah Standar Ibadah Nah Pada Saat Melaksanakan Ibadah Ada Standarnya Juga Bagaimana Cara Menutup Aurat Kita Gak Bisa Lebih Rendah Dari Standar Itu Aurat Laki-laki Seperti Apa Aurat Perempuan Seperti Apa Ada Standarnya Standar Bacaan Ada Apa yang Harus kita Baca Dalam Setiap Rokaat Ada Standarnya Wajibnya Ada Wudu Wajibnya Ada Semua Ada Wajibnya Nah Yang Namanya Standar Itu Adalah Semua Semua Kewajiban Dan Semua Kewajiban Yang harus dilakukan Untuk Melaksanakan Kewajiban Itu Itu adalah Standar Kalau Kita Sudah Melakukan Itu Maka Kita Sudah Berada Pada Standar Kalau Kurang Dari Itu Misalnya Wajib Menutup Orat Sesuai Dengan Aturan Tapi Kita Tidak Tutup Orat Itu Maka Ini Kita Dibawa Standar Berdosa Kita Berarti Kita harus Selalu Hidup Di Dalam Standar Nah Lebihnya Ke Atas Itulah Yang Seharusnya Bukan Hanya Wajib Yang Kita Lakukan Tetapi Kita Harus Juga Melakukan Sesuatu Yang Sesuai Dengan Kemampuan Kita Kalau Kita Mampu Sebelas Rokahat Juga Terawih Apa Namanya Witir Ya Lakukan Sebelas Jangan Hanya Satu Rokahat Jangan Hanya Minimum Jadi Kalau Rumah Barangkali Minimalis Itu Bisa Jadi Mode Bagus Tapi Kalau Ibadah Ya Jangan Minimalis Nah Kalau Ibadah Minimalis Memang Sudah Menulis Standar Tetapi Kita Belum Sampai Kepada Potensi Yang Kita Miliki Yang Sudah Dianugerahkan Kepada Kita Oleh Allah Subhanallah Dan Kita Akan Dimintai Pertanggungjawaban Kenapa Anugerah Yang Begitu Besar Yang Diberikan Kepada Kita Tapi Tidak Kita Manfaatkan Masyarakat Hidup Dengan Pola Pikir Justru Menggunakan Alat Sebagai Ukuran Keberhasilan Dan Ini Juga Menjadi Kesalahan Dari Para Orang Tua Orang Tua Juga Mengatakan Kepada Anaknya Apa Nah Belajar Yang Baik Belajar Yang Sungguh Sungguh Supaya UMPTN Lulus Lulus Diterima Di Perguruan Tinggi Yang Besar Kamu Bisa Lulus Dari Situ Nanti Di Perusahaan Yang Besar Kamu Bekerja Gajinya Besar Kalau Kamu Kamu Punya Gaji Besar Terus Bicara Entah Kemana Itu yang Kita Sampaikan Kepada Anak Bukan Kita Menyampaikan Nah Kamu Coba Belajar Yang Baik Supaya Kamu Bisa Memberikan Yang Terbaik Juga Jadi Apa Apa Saja Terserah Tetapi Kita Menjadi Manusia Yang Bermanfaat Ini Yang Hidup Di Masyarakat Kekayaan Jabatan Gelar Akademik Itu Yang Saya Menyebutnya Sebagai Tools Saya Menyebutnya Sebagai Alat Bukan Tujuan Itu Yang Justru Seringkali Dijadikan Sebagai Tujuan Seorang Tua Dengan Bangga Mengatakan Anak Saya Jadi Bupati Dia Mengikuti Saya Saya Juga Dulu Bupati Wisa Keberhasilannya Itu Sebetulnya Apa Yang Dilakukan Pada Saat Dia Jadi Bupati Itu Yang Harusnya Menjadi Ukuran Keberhasilan Nah Lalu Bagaimana Kita Mengubah Pola Pikir Seperti Ini Menjadi Pola Pikir Tadi Ini Tidak Mudah Tetapi Saya Ini Mengikuti Seorang Kiai Seorang Dai Juga Yang mungkin Ibu Bapak Sekalian Juga Mengenal Mulai Dari Yang Kecil Mulai Dari Diri Sendiri Dan Mulai Sekarang Jadi Sudahlah Mulai Dari Diri Kita Dari Berbuat Baik Saya Tidak Lagi Menggunakan Kriteria Itu Dan Mulai Sekarang Saya Memikirkan Seperti Itu Anak Saya Juga Saya Ajarin Seperti Itu Mudah Mudah Anak Saya Nanti Mengajarkan Juga Kepada Anaknya Juga Kepada Istrinya Juga Kepada Tetangganya Juga Kepada Masyarakat Mungkin Dia Punya Kesempatan Yang Lebih Baik Daripada Saya Untuk Menyampaikan Hal Seperti Ini Kita Mulai Dari Seperti Itu Karena Kita Tidak Mungkin Untuk Mengubah Pola Pikir Masyarakat Ini Hari Ini Sekarang Sendirian Kemudian Sekarang Disini Ada Hadirin Banyak Sekali Yang Bisa Melihat Suatu Perubahan Paradigma Yang Kita Berikan Mudah Mudah Menyampaikan Kalau Satu Orang Menyampaikan Kepada Dua Tiga Tinggal Dikalikan Saja Maka Sekian Orang Yang Memiliki Perubahan Atau Memiliki Paradigma Baru Di Dalam Menilai Keberhasilan Hidup Insya Allah Terus Ini Akan Berkembang Sehingga Mudah Mudah Pada Akhirnya Kita Bisa Mengubah Pelah Pikir Masyarakat Terima kasih Baik Ada jargon Yang Ada Dalam Hidup Masyarakat Zahiliah Muda Foya Foya Tua Kaya Raya Bila Mati Masuk Surga Terkait Dengan Fenomena Malas Dengan Adanya Catatan Cacat Manusia Terburuk Adalah Ia Tidak Melakukan Yang Terbaik Sedangkan Ia Bisa Melakukannya Pertanyaan Bagaimana Membangkitkan Atau Memotivasi Melawan Cacat Tersebut Dalam Hal Kinerja Ibadah Yang Terakhir Prof Apa Perbedaan Perlaku Kehidupan Profesor Sehari-hari Baik Sewaktu Sudah Bergelar Profesor Maupun Sebelum Bergelar Profesor Ini Yang Terakhir Prof Terima Kasih Baik Terima Kasih Ini Saya Entah Saya Pernah Mendengar Jargon Ini Dan Saya Tidak Tau Entah Dari Mana Muda Foya Tua Kaya Raya Mati Masuk Sorga Ibu Ibu Sekalian Perlu Disadari Bahwa Di dalam Hidup Ini Kalau Istilah Apa Namanya Di tempat Saya Dan Mungkin Juga Di bidang Ekonomi Itu Ada Yang Namanya Trade Off Trade Off Itu Apa Sesuatu Harus Kita Lakukan Untuk Mendapatkan Sesuatu Jadi Kalau Saya Ingin Pinter Saya Harus Belajar Tidak Ada Orang Yang Pinter Tanpa Belajar Nah Jadi Keinginan Untuk Pinter Ini Dibayar Oleh Belajar Saya Jadi Selalu Itu Ada Sesuatu Yang Kita Korbankan Untuk Mendapatkan Sesuatu Tidak Ada Sesuatu Kita Peroleh Tanpa Pengorbanan Ini Hukum Dunia Sehingga Saya Rada Menyangsikan Kalau Ada Orang Yang Mudanya Foya Foya Tapi Kalau Yang Dimaksud Dengan Foya Foya Itu Dia Bekerja Kemana Mana Segala Macem Memanfaatkan Potensi Yang Dia Miliki Ibadah Itu Kemudian Tuanya Menjadi Kaya Raya Kemudian Pada Saat Dia Mau Mati Dia Hibahkan Semua Kekayaannya Insyaallah Matinya Akan Masuk Sorga Nah Jadi Rasanya Ada Selalu Trade Off Trade Off Itu Pertukaran Jadi Kalau Kita Melakukan Sesuatu Berarti Ada Yang Harus Kita Korbankan Nah Kita Ini Berdiskusi Tentang Bagaimana Kita Dengan Pengorbanan Yang Kecil Kita Bisa Mendapatkan Akherat Begitu Ini Sebetulnya Inti Dari Permahasan Jadi Jargon Itu Tadi Kalau Mau Kita Gunakan Pada Saat Mudah Kita Kerja Keras Kemudian Kita Menjadi Kaya Raya Setelah Kaya Kita Hibahkan Insyaallah Hidup Masuk Sorga Mati Masuk Sorga Kemudian Kinerja Ibadah Terbaik Yang kedua Apa tadi Yang kedua Perbedaan Perilaku Kehidupan Profesor Sendiri Kinerja Terbaik Oh Masih Kaitan Kesitu Ya Jadi Apa Namanya Motivasi Melawan Cacat Dalam Cacat Manusia Tidak Melakukan Yang Terbaik Sedangkan Ia Bisa Melakukannya Bagaimana Memotivasinya Jadi Begini Sama Seperti Kalau Kita Ini Diberikan Tugas Tugas Oleh Siapapun Tapi tugas Itu Tidak Kita Kerjakan Gitu Ya Ini juga Sama Kita Diberikan Anugrah Oleh Allah Dengan Kelebihan Kelebihan Yang kita Miliki Dengan Potensi Potensi Yang kita Miliki Tetapi Kita Manfaat Tidak Kita Manfaatkan Kan Ini Artinya Kita Menyanyakan Jadi Saya Selalu Merasa Sayang Kalau Saya Masih Bisa Berbuat Sesuatu Misalnya Pada Saat Saya Melakukan Pekerjaan Yang Saya Kerjakan Bisa Tapi Males Atau Enggak Nah Ini Yang Saya Merasa Aduh Ini Kok Ada Sesuatu Yang Tugas Yang Tidak Saya Laksanakan Jadi Memang Di dalam Konteks Ini Kita Perlu Betul-betul Memahami Tugas Kita Itu Dan Ini Potensi Kita Dalam Konteks Tugas Itu Sudah Dimana Ukurannya Kalau Belum Ya Kita Ini Berdosa Karena Kita Tidak Memanfaatkan Anugerah Yang Kita Berikan Jadi Dalam Motivasi Ini Ya Kita Harus Melaksanakan Semua Yang Di Amanahkan Kepada Kita Bahkan Saya Seringkali Mengatakan Seorang Pejabat Atau Seorang Apapun Yang Diberikan Amanah Kalau Amanah Itu Dijalankan Asal Asalan Dijalankan Tidak Secara Terbaik Belum Amanah Sebetulnya Dia Hanya Baru Menjalankan Kalau Amanah Itu Adalah Dilaksanakan Dengan Sebaik Baiknya Jadi Dengan Memberikan Motivasi Itu Bahwa Kita Ingin Menjadi Orang Yang Amanah Ingin Menjadi Orang Yang Tidak Menyianyikan Anugerah Yang Diberikan Dan Seterusnya Ini Yang Kita Jadikan Sebagai Alat Untuk Melakukan Motivasi Kemudian Yang Terakhir Ini Yang Beda Profesor Sebelum Dan Sesudah Ini Dalam Konteks Pekerjaan Saya Pernah Bertemu Dengan Seorang Profesor Yang Masih Muda Dia Mengatakan Kepada Saya Begini Pak Hakim Saya Ini Jadi Profesor Terlalu Muda Kenapa Kan Bagus Profesor Masih Muda Habis Kalau Saya Masih Muda Gini Sudah Jadi Profesor Kalau Saya Bikin Penelitian Saya Publikasi Dan Lain Sebagainya Buat Apa Saya Ini Kan Saya Sudah Jadi Profesor Nah Ini Orang Menganggap Profesor Itu Adalah Tujuan Padahal Sebetulnya Apa yang harus kita Lakukan Seseorang Menjadi Profesor Maka Sebetulnya Kita Harus Berpikir Semua Orang Sudah Menyadari Bahwa Kita Ini Sudah Berhak Jadi Profesor Tetapi Mana Karya Profesor Kan Belum Baru Saja Dia Jadi Profesor Sama Seperti Seseorang Yang Baru Lulus Dari Program Doktor Berhenti Tidak Melakukan Kegiatan Apa-apa Nah Apa sih Sudah Ditentukan Yang Harus Kita Lakukan Dengan Menjadi Doktor Ya Itu Harus Kita Lakukan Jadi Sebetulnya Profesor Itu Bagi Saya Hanya Kalau Di jalan Ada Namanya Milestone Apa sih Milestone Batu Petunjuk Sekian Kilometer Kan Suka Ada Mau Ke Solo Ada 30 Kilometer Lagi Apa Namanya Milestone Kita Sudah Sampai 30 Kilometer Jadi Berarti Sisanya 10 Kilometer Bukan Sesuatu Yang Perlu Di Permasalahkan Luar Biasa Sehingga Yang Penting Adalah Kalau Kemarin Karya-karya Kita Sebelum Profesor Itu Seperti Apa Harusnya Sekarang Setelah Jadi Profesor Harusnya Memiliki Karya Yang Juga Karya Profesor Demikian Juga Dengan Doktor Wah Saya Sudah Doktor Selesai Ya Jangan Kemarin Master Karya Karya Master Sekarang Sudah Jadi Doktor Mana Karyanya Untuk Seorang Doktor Harus Berbeda Sama Seperti Anak-anak Anak Kecil Sekarang Sudah Gede Masa Kerjanya Sama Dengan Anak Kecil Jadi Ini Hanya Sebuah Milestone Sebuah Perjalanan Hidup Kita Menuju Yang Maha Kuasa Menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Bukan Apa-apa Saya Hanya Sudah Sampai Situ Oh Iya Tetapi Tujuan Kita Masih Kesana Kita Akan Melewati Apa Lagi Itu Saja Jadi Apa Namanya Rasanya Saya Juga Suka Malu Disebut Itu Makanya Kalau Saya Menuliskan Nama Saya Tidak Pernah Pakai Gelat Karena Nama Yang Diberikan Oleh Ayah Saya Hanya Abdul Hakim Tidak Menggunakan Profesor Dan Lain Sebagainya Itu Hanya Tambahan Yang Sifatnya Duniawi Tapi Memang Perlu Kalau Saya Menandatangi Ijasa Harus Pakai Kalau Enggak Sah Ijasanya Ya Apa Boleh Buat Jadi Saya Seperti itu Mungkin bisa Di Close Up Jadi Closing Oke Baik Bapak Sekalian Jadi Inti Dari Apa Yang Ingin Saya Sampaikan Itu Adalah Pertama Kita Harus Mampu Mengukur Tiga Ukuran Tadi Kinerja Kita Standar Kita Mau Dibandingkan Kemana Silahkan Kalau Solat Malam Dibandingkan Dengan Rasulullah Silahkan Rasulullah Solatnya Sampai Kakinya Nah Enggak Kalau Standarnya Itu Aduh Silahkan Tapi Kita harus Menyadari Standarnya Mana Kinerja Kita Mana Kemudian Kita Juga Harus Memahami Potensi Kita Ini Dimana Supaya Kita Memiliki Potensi Anugrah Tapi Kita Juga Harus Memanfaatkan Potensi Itu Nah Kalau Kita Sudah Mengukur Ternyata Kinerja Kita Ini Belum Sampai Kepada Potensi Kita Maka Kita Upayakan Supaya Bisa Mencapai Potensi Itu Yang Kedua Terkait Dengan Imbalan Atau Apa Yang Kita Terima Maka Kita Ini Tidak Boleh Atau Tidak Perlu Mempermasalahkan Apa Yang Kita Terima Karena Kita Ini Hidup Justru Bukan Untuk Menerima Tetapi Kita Ini Untuk Memberi Jadi Lakukanlah Dengan Sebaik Baiknya Kita Hanya Mengharapkan Dari 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 Subhanallah Selain Itu Kita Sudah Ikhlas Kita Melakukan Segala Sesuatunya Itu Yang Kedua Begitu Nah Andai kata Kita Sekarang Merasa Masyarakat Belum Seperti Itu Ya Marilah Kita Mulai Dari Diri Kita Sendiri Dan Marilah Kita Ajak Juga Teman-teman Siapapun Yang Memang Berada Di Dalam Kekuasaan Kita Dalam Tanda Petik Untuk Bisa Mengajaknya Untuk Bisa Menyampaikannya Dan Mudah-mudahan Dengan Hal Seperti Ini Kita Betul-betul Bisa Menjalani Kehidupan Ini Seperti Tadi Rabbana Adina Fit Dunia Hasanah Wafil Akhirati Hasanah Tawwab Bina Adha Banar Wabilai Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh